Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Oh, mencicikkan! Udah bilang ini ide yang buruk. Tuh, toilet! Oh, lihat ini! Ikut dengan kami, bebek! Udah siap nih kita. Lihat, air keluar dari mulutnya. Dan tanganku pun jadi bersih. Lah, kamu ngapain? Aku sih mau cuci tangan di toilet. Nggak mungkin, aku dapet jackpot. Tenang, aku cari bantuan. Apa? Tolong aku! Mama, tolongin! Wow, lihat uang ini. Aku nggak percaya. Ini hari terbaik yang pernah ada. Kita harus rebut toiletnya. Wow! Kamu makan apa sih semalam? Aku capek banget. Istirahatin mata dulu. Waktunya makeover. Mama bakal terkejut nih. Aduh, aku ketiduran ya. Lihat penampilan baru Mama. Hah? Sini kasih ke Mama. Enggak, ini punya aku sekarang. Mungkin ini bisa bikin kamu berubah pikiran? Enggak. Oke, kalau mobil di mana? Enggak, aku masih kecil. Ah, Mama tahu. Wow, lucu. Aku mau, Ma. Eh, tapi apa fungsinya? Kamu butuh ini. Hah? Ini dia yang kumaksud. Sini Mama bantu. Wow, ini keren banget. Tunggu. Ini dimasukin ke dalam sini. Oke, aku bisa. Sekarang tarik tuasnya ke bawah. Ma, rambutnya tumbuh. Mama lihat nggak? Seru, bisa betak aku begini. Hmm, kayaknya dia perlu potong rambut. Ini kesempatanku. Sini kamu. Aku bakal ngasih kamu tampilan baru. Keras, keras. Seru banget. Setidaknya rambutku aman. Wow, aku suka ini. Aku udah nemu cita-cita baru. Nggak boleh ya. Rambutku, kenapa kamu potong? Mama cantik kok. Kamu Mama hukum ya? Sekarang sweaterku juga berantakan. Bisa seburuk apa lagi ini. Aku suka sweater ini. Ma? Tunggu. Kemana sweaterku? Oh, ini seru juga. Wuhu. Sekarang gimana dong? Tunggu bentar. Aku dapat ide. Potong kardus jadi bentuk tubuh. Sekarang aku harus mendekorasinya. Pakai cat untuk ini. Warna pink ini sempurna. Saatnya melepaskan jiwa senimanku. Ini menyenangkan. Sungguh menenangkan. Aku mau bikin pakaian yang lucu. Tapi ada yang kurang. Dia butuh rambut. Pakai wall dari sweaterku tadi aja. Ikatkan di kepalanya. Tadaa. Wow, lihat rambutnya. Wow. Sangat panjang dan cantik. Harus aku potong, Nick. Hmm, seru banget. Jangan gerak ya, Mak. Hoi, Jim. Kamu hebat. Nah, kayaknya udah cukup. Wow, bagus, Nick. Aku tahu mama pasti suka. Gimana penampilanku? Fiu, aku masih punya rambut. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Oh, buku ini seru banget. Hai, Pak. Aku bawa ini segelas, cus. Makasih, nak. Ini yang papa cari. Kamu baik. Aku beruntung. Ini hari terbaik. Hai, Pak. Aku bawain ini. Hmm, oke. Semoga papa suka. Jelas, membaca itu bikin haus. Hmm, sempurna. Aku pergi dulu. Yang penting dia pengertian. Sampai mana tadi? Kenapa kakiku basah? Apa aku ngompol lagi? Bentar. Ini ula jina. Wow, kamu ngapain? Aku pengen dapat setiap tempesnya. Please stop. Tenang aja. Aku bisa. Yuh, akhirnya. Jangan sampai kebuang. Iuh, aku minum itu. Silahkan. Gak usah, nak. Pinjem kainnya. Lihat ini. Aku benci bersih-bersih. Tapi mau gimana lagi? Capek juga. Hah? Ada pesan? Apaan nih? Halo, orang beruntung. Makasih udah mencet tombol tadi. Kamu pernah ngalamin ini? Oh, soda favoritku. Ya ampun, banjir. Oh, ayo naik. Kayaknya ini berlebihan. Jangan sampai itu terjadi. Tapi tenang, kita punya ini. Mari coba lagi. Coba tekan. Aku tekan, ya. Wow, bebeknya ngeluarnya soda. Dan tanpa tumpah. Hmm, tenggorokanku segar. Aku suka. Kampang, kan? Itu yang aku butuh. Bentar. Berapa? Pahal banget. Uangku mana cukup. Kawat. Aduh, ternyata cuma angan-angan. Memang begini takdirku. Tidak. Stop, Cina. Sini in. Kenapa sih? Hmm, aku punya ide. Mari mulai dengan masang gajah kartun di cangkir ini. Taruh botol soda kosong di dalamnya. Buat lubang di tengah gajah dan botolnya. Masukin sedotan ke sana. Yuk, coba. Aku nggak sabar. Buka tutupnya dan minumnya keluar dari belalai gajah. Lihat, Pak. Ini untuk Papa. Nggak. Makasih. Papa udah punya. Berarti ini untukku. Bersulang. Iuh, itu jus dari kain tadi kan? Hmm, tiba-tiba Papa nggak haus. Makasih. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Kamu percaya nggak? Nah, bener kan? Nggak bisa dipercaya. Hei, ayo main. Aku bawa beberapa taman. Oh, enggak ah. Yang bener aja. Tapi, tapi kelincinya. Oh, jangan nangis. Wow, kelincinya cantik banget. Aku tahu mama bisa diandalkan. Mama suka lihat senyummu. Wah, terima kasih. Berhasil. Waduh, lari. Oh, hei sayang. Berhenti. Kembali ke sini. Anda dalam masalah besar, nyonya. Hei, mama. Oh, juga dia. Astaga, pria malang. Kerja bagus. Tunggu, apa yang terjadi? Siapa yang mengambil cincinya? Pasti mereka. Apa? Bukan. Sampai jumpa. Siapa selanjutnya? Apa yang kamu lakukan? Lihat, ini berantakan. Mainanmu masukkan ke kotak. Lihat, seperti ini. Hmm, enggak ah. Hmm, jadi gitu ya. Emang kenapa sih? Ini lebih seru. Hah? Apa ini? Eh, ma? Ini buat apa? Mama sudah memperingatkanmu. Tapi kamu enggak mau mendengarkan. Ini kesalahanmu sendiri. Tunggu. Ayo kita bicarakan. Terlambat. Mama menikmati ini. Sampai jumpa. Ma, mama enggak boleh gini. Hmm. Apa kamu udah sadar ulahmu? Apa ini? Tidak. Apa yang kamu lakukan? Oh. Aku juga bisa semauku sendiri. Aku enggak bisa menangani ini. Mau main lempar-lemparan? Ada yang salah. Hore. Ups, apa itu? Lihat semua mainan ini. Kita perlu beberes. Lihat, mama punya apa. Emang harus ya, ma? Baiklah. Biar mama bantu. Kerja tim bikin selesai lebih cepat. Enggak apa-apa. Aku aja. Satu mainan lagi. Kayaknya udah semua. Hmm. Tunggu bentar. Apa yang mama lakukan? Keliatannya seru. Kamu suka ya? Tunggu ya. Lihat mama punya apa. Wah. Mau. Ini keren. Aku enggak sabar mau mulai. Yuk kerjakan. Kita satu tim bersih-bersih. Tentu sayang. Wow. Sibuk banget. Aku kayak mesin pemersih. Enggak bakal ada laki kotoran. Dan sekarang kita bisa bersantai. Makasih ya bantuanmu. Oh, ini terlihat bagus. Aku suka channel ini. Selalu membuatku tersenyum. Hai sayang. Mama lagi nonton TV. Bisa enggak sih kamu? Sayang, minggir dulu. Duduklah. Itu lebih baik. Yuk kita nonton ini. Aku punya ide lebih bagus. Wuhu. Stop. Jangan gitu. Aku mau lompat tinggi banget. Mama tahu. Tunggu ya. Yuk ambil mainan. Ini akan membuatmu sibuk. Aku rasa enggak. Ini enggak bisa. Pasti ada sesuatu di sini. Oh, mama penasaran ada apa di dalamnya. Balon. Ayo main pakai ini. Kita perlu mengemungkannya. Ini butuh kerja keras. Hah? Apa tuh? Mama punya ide yang lebih bagus. Letakkan balon di kartu. Lihat keajaiban yang terjadi. Wow, luar biasa. Balonnya membesar. Ini mempercepat segalanya. Artinya lebih banyak waktu untuk bersenang-senang. Lihat nih. Kita akan mengisi kantong itu dengan balon-balon. Ukurannya pas. Mas, ini menakjubkan. Mama belum selesai. Ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Kita akan butuh vakum. Kita hisap semua udara. Tampak bagus. Tinggal sedikit lagi. Seharusnya cukup. Pasang kembali tutupnya. Wow, ini seperti trampolin. Luar biasa. Selamat bersenang-senang, sayang. Sekarang aku bisa nonton TV. Lihat aku, Ma. Wuhuu. Ya, salah deh. Lihat ini, Ma. Begitu lentur dan elastis. Hah? Mama nggak memperhatikan. Mama lagi lihat apa? Mingkir sana. Tunjukkan pada aku. Nggak. Mama ku kejam sih. Mama tahu? Asik kan? Hah, aku suka ini. Terlihat lezat. Ahem. Kamu lagi ngapain? Hei, di sini. Ah, aku pikir ini akan berhasil. Usaha bagus. Ini belum berakhir. La, la, la. Syup, dedup. Kamu penyanyi payah? Tunggu. Mama jadi punya ide. Jangan gerak. Ah, apa-apaan. Mama tunjukin ya. Wah, seru banget. Oh-oh, aku datang. Hah, ini seru banget. Bantuin dong. Ma, halo. Ya, dia terbalut balon-balon. Aku cek banget. Oh. Waktunya bikin sarapan. Hmm, begitu banyak pilihan. Ini terlihat lezat. Masakanku istimewa. Sempurna, sayang. Hai, Ma. Hah? Aku buru-buru. Tapi Mama udah masak. Oh, Mama tau. Mama ambil gelasnya. Aku tau solusinya. Aku akan membuang airnya. Itu lebih baik. Aku butuh air panas. Akanku isi gelas ini. Sekarang akanku guncang. Putar dan putar terus. Ini gak makan waktu lama kok. Cukup. Aku harus membersihkannya. Lalu aku keringkan. Jangan sampai ada sisa air. Sampai bersih dan kering ya. Taruh serbet dapur di dalamnya. Ambil nugget ikan. Pindahkan nuggetnya. Masukkan ke gelas. Wah, mereka tampak nyaman. Itu yang terakhir. Sekarang tutup gelasnya. Ini dia. Mama harap kamu suka. Ini akan jadi jaminan lezat. Oh, tapi minumku gimana? Ups, Mama hampir lupa. Ini tempat minummu. Mama udah mikirin semuanya. Makasih, Ma. Semoga harimu menyenangkan. Hah? Gak mungkin. Oh, aku lelah banget. Hai, Ma. Aku butuh makanan. Terus, Mama harus gimana? Baiklah. Tunggu dulu. Huh, manja banget. Yuk kita lihat. Hmm, ini bisa lah. Ini camilan lezat. Mama benar-benar memanjakanmu. Kamu nunggu apa? Hmm, aku gak bisa bawa itu ke sekolah. Selalu aja ada alasan. Mama tahu Mama akan pakai ini. Mama bercanda, kan? Taruh mie ke dalam tutup kepala mandi. Ini cukup berguna. Siapa yang butuh mangkuk? Oh, aku perlu mengikatnya. Pakai ini bisa. Ini dia. Selamat makan. Hmm, makasih. Hmm, mereka tampak enak. Aku lupa minumku. Aku ahli kuliner. Bukunya bagus banget. Tunggu. Jam berapa sekarang? Sayang, udahan dulu. Kamu harus mengerjakan PR. Oh, emang harus. Waktu bermain selesai. Yuk, kerjakan PR. Ini bosenin banget. Jangan mengeluh. Eh, Mama tadi bilang apa? Ini lebih seru. Kamu tuh dibilangin ya. Kamu tahu jam berapa sekarang? Sekarang kerjakan PR. Tunggu bentar. Aku punya ide. Aku butuh jam itu. Mungkin ini akan membantu. Ambil pena berwarna. Gambarlah garis pada jam. Kayak gini nih. Sekarang warnai dalamnya. Aku gak ngerti. Jangan khawatir. Nanti kamu tahu. Aku butuh lebih dari satu bagian. Warnai ini dengan pink. Tambahkan beberapa bagian lagi. Semua akan berwarna berbeda. Ini seru. Wow, Mama seniman. Ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Aku butuh selembar kertas. Setiap warna punya arti sendiri. Dan itu sesuai dengan jam. Hijau untuk mengerjakan PR. Kemudian saatnya bermain. Aku gak bisa berdebat dengan jam. Sebaiknya aku mulai bekerja. Aku gak bisa berhenti baca. Mama, aku dapat nilai A+. Mama bangga. Kamu sangat pintar. Ini bagus juga. Hmm, apa ini? Ayo udahan dulu. Saatnya mengerjakan PR. Selamat bersenang-senang. Apa ini seharusnya lucu? Aku benci ini. Ini yang terburuk. Hmm, aku butuh bulpen lain. Ah, ada di sana. Ini. Ntar dulu. Deh, halo kamu. Yuk, nongkro. Ini lebih baik daripada PR. Oh, lukisan. Aku udah selesai denganmu, Teddy. Kira-kira apa ya maksud seniman ini? Ini begitu. Biasa. Aku bisa bikin yang lebih bagus. Yuk, bikin. Kita tambahkan beberapa warna. Kreativitasku mengalir. Wow, ini maha karya. Aku akan mengubah dunia seni. Wow. Uh, tanaman ini menghalangi jalanku. Selalu aja terjadi. Sebaiknya aku bersihkan. Aku gak ingin mama melihatnya. Tunggu, aku lagi ngapain sih? PR ku. Aku harus buru-buru. Ya iyalah. Tunggu sebentar. Hmm, meh. Jadi sampai mana tadi? Hei, gak secepat itu. Oh, oh. Hei, ma. Aku dapat nilai F minus. Kok bisa masuk ke kamarmu? Aku emang mau ke kamar. Sulit dipercaya. Semuanya baik-baik aja, nak. Aku mau nyisi rambut bonekaku. Tapi terlalu berantakan. Wah, masalahmu berat juga. Bentar. Aku punya ide. Papa punya rambut yang indah. Tapi bisa kubuat lebih bagus. Hei, jangan sentuh rambutku. Maaf. Aku cuma mau bantu. Nemuin rambut begini butuh usaha keras. Aku pakein jepit rambut aja ya. Kamu ngapain lagi sih? Gina, udah dong. Papa gak seru. Yuk, kita main lagi boneka. Papa jahat banget. Baca buku bikin aku ngantuk. Hmm, mungkin aku harus nunggu bentar lagi. Tidur siang dulu, ah. Aku mau mimpi punya produk rambut mewah. Ini kesempatanku. Tapi jangan berisik. Duh, please jangan melangun. Fiu, hampir aja. Oh, ya ampun. Wow, papa tidurnya nyak. Kalau gitu nyantai aja. Hei, lagunya bagus. Oh, oh. Pakein semprot rambutnya. Mimpi papa aneh. Yuk, kita mulai. Papa bakal makin kece. Hah, apa yang terjadi? Aku mimpi buruk. Ada yang ngajak-ngajak rambutku. Aku gak ingat ada ini di bantal. Apa yang terjadi? Astaga, rambutku. Gina, ini ulahmu. Enggaklah. Dia anak yang polos. Bentar. Aku dudukin apa? Ah, mul. Au. Dan ini jarumnya. Bakal bengkak deh. Ups, aku punya ide. Ini yang aku butuh. Ini bakal bikin Gina sibuk. Kita taruh gambar ini di permukaan datar. Tutup pake selotip seperti ini. Sekarang tinggal dipotong. Aku udah bikin lubang di rambutnya. Ambil jarum untuk masukin benang ke sana. Ulangi terus sampai kepalanya penuh rambut. Wow, bagus banget. Gina, lihat yang papa punya. Kamu bisa main ini. Dada boneka, ini keren banget. Lihat, aku ngisi rambutnya. Indah banget. Sekarang kita pasang jepit ke rambutnya. Ini bakal bikin dia sempurna. Cantik banget. Hampir sebagus rambut papa. Papa mau aku makeover juga. Gak usah lah. Papa lebih suka begini. Sekarang papa mau tidur lagi ya. Pengen ngubah tabung tisu toilet jadi barang istimewa? Tuang lem ke mangkuk. Lalu isiin mangkuk lain pake pompom warna-warni. Ini bagian serunya. Tekan pompomnya dengan lembut ke tabung tisu. Pompomnya beres. Cakep kan? Dan ini cocok jadi tempat pensil. Siap berangkat, nak? Aku harus nyiapin buku. Aku butuh buku ini. Pilihan bagus. Dan yang ini? Oke. Ampun. Apa? Kamu ngapain? Buat iseng aja, Pak. Tenang. Oke, semua siap. Ayo berangkat. Hah? Kawat. Lihat nih. Duh, Pak. Gimana nih? Hmm, agak sulit nih. Tapi, Pak Pak tahu harus ngapain. Waktunya masuk kelas. Papa, aku bisa bawa barangku sendiri. Eh, tunggu dong. Tunggu dong. Malu-maluin banget. Udah, pura-pura aja kita gak kenal. Anak-anak yang eksis pada di mana? Mungkin Papa bisa nontrong sama mereka. Jangan masuk. Ini toilet cewek. Ups, hampir aja Papa malu. Papa tunggu di luar ya. Udah pergi? Aku tahu ini pasti berhasil. Akhirnya aku bebas dari Papa. Tapi aku harus waspada. Kayaknya aman. Ah. Siap masuk kelas. Papa suka sains. Jangan gini, please. Seru banget. Papa ngerasa jadi muda lagi. Kamu gimana, nak? Oh, baik-baik aja. Makasih. Jawabannya salah. Papa, aku bisa. Anak pintar. Ya ampun. Stop, ih. Hari yang berat. Kenapa Papa begitu sih ke aku? Aku stres banget. Untung ada pop it. Tunggu. Aku tahu harus apa. Olesin lem di sekitar pop it? Kayak gini. Pelan-pelan aja. Sekarang aku butuh risleting. Tekan aja ke lem tadi. Sekarang aku butuh pop it kedua. Terus, oles len ke tengahnya. Aku bisa nempelin kupu-kupu ke sana. Mau lihat rancur baruku, Pa? Wow, keren banget. Warna-warni. Yuk, taruh buku sekolahmu di sana. Ini jauh lebih bagus dari yang lama. Semoga harimu indah, sayang. Makasih, Pa. Sampai jumpa. Hey, guys. Lihat nih. Tasmu cantik apa? Oh, ye. Satisfying. Ini tas terbagus sedunia. Wah, mana yang harus kupilih? Yang ini? Bagus. Tunggu. Aku butuh sesuatu di ruangan sebelah. Apa? Ada apa? Kenapa kamu teriak? Aku nginjek balok. Terusnya sakit sekali. Lihat lakiku. Oh, sayang. Nginjek balok emang sakit. Tepinya runcing dan tajam. Hmm, Papa jadi dapet ide. Tentu saja Papa butuh sepatu kets dan lem. Ini cukup. Sekarang tinggal tempelin baloknya. Selanjutnya, letakkan lebih banyak balok lagi di sepatu. Tambah beberapa lagi dan selesai. Oke. Yang kecil warna pink ini terakhir. Ini dia, sayang. Papa bikinin sepatu yang istimewa. Sepatu balok. Ini terbaik yang pernah ada. Yeay, aku suka. Makasih banget, Pak. Sama-sama, sayang. Sekarang kakimu terlindungi. Oh, memang sakit banget. Papa nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, sayang. Oke, aku mau ke dapur nyari makanan. Oh, ada snack di sini. Ada permen dan popcorn. Aku suka dua-duanya. Mulai dari permen, ah. Karena permen manis. Yeay, permen. Mau aku susun dulu? Aku bisa bikin pelangi dari permen. Pelangi itu cantik. Oh, hei, sayang. Kamu lagi ngapain di sini? Main sama permen, ya? Boleh juga. Aku bikin pelangi. Cantik, kan, Pak? Ya, cantik. Oh, popcorn. Papa makan, ya. Oh, ups. Jatuh deh popcornnya. Papa, pelangiku jadi berantakan. Ada popcorn di mana-mana. Maaf ya, sayang. Papa nggak sengaja. Ini pelangi terbaik yang aku bikin. Dengar, bisa Papa perbaiki. Papa makan aja popcornnya. Hmm, lumayan enak popcornnya. Astaga, astaga. Jangan nangis. Pasti ada sesuatu yang bisa Papa lakukan. Iya, microwave popcorn. Dan permen lagi. Yap, kayaknya bisa dipakai. Buka dulu kantongnya sedikit. Sekarang tuangkan beberapa permen ke dalam. Masukkan kantong ke dalam microwave dan mulai masak. Sayang, jangan marah ya. Papa ganti, kok. Wow, udah selesai. Popcorn microwave-nya sudah matang. Tuang ke dalam mangkuk. Bagus. Hasilnya sesuai harapan. Hei, sayang. Lihat nih. Wow, cantik sekali. Popcornnya warna-warni. Nah, gimana? Mau makan ini sambil nonton film? Yeay, nonton film sambil makan popcorn. Ini baru seru. Iya, pasti seru. Yuk, dimakan popcornnya. Hmm, lumayan kan? Ternyata enak. Iya, enak banget. Film ini juga seru ya. Efeknya bagus. Cara seru menghabiskan waktu senggang. Oh, kayaknya ada yang udah capek. Papa selimutin ya. Tidur yang nyenyak, sayang. Manisnya. Wah, kayaknya aku juga capek. Oke, matiin TV dulu. Aku mau tidur. Hah? Apa yang terjadi? Di mana aku? Selamat ulang tahun. Ini topi ulang tahunmu. Yeay, makasih. Aku suka topiku. Tunggu di sini dulu ya. Papa segera kembali. Mana ya kue ulang tahunnya? Oh iya, di kulkas. Aku taruh di sana biar gak kelihatan. Ini dia. Keluarkan dulu biar bisa dihangatkan. Nih, kue ulang tahun untuk gadis kecilku. Kue ini bagus juga kalau dilihat-lihat. Oh iya, harus undang teman-temannya nih. Hei, datang ya ke pesta ulang tahun. Ada kue ulang tahun dan kita bisa senang-senang. Aku akan ke sana. Aku, aku senang diundang. Undangannya udah beres. Astaga, kok bisa gini? Kue ulang tahunnya? Enggak, enggak. Kuenya jadi rusak. Aku harus gimana nih? Pasti ada cara untuk memperbaiki. Tapi gimana caranya nambah kue ulang tahun yang rusak? Aku bukan tukang kue. Yang dimangkup itu permen, kan? Mungkin aku bisa perbaiki pelan-pelan. Mulai dengan memotong bagian yang hancur ini dengan pisau. Ini dia. Taruh aja potongan ini di piring. Sekarang permennya. Semoga ini berhasil. Taruh ke bagian kue yang sudah dipotong ini. Tampaknya berhasil. Terusin semuanya deh. Ini harus terlihat bagus. Ternyata hasilnya cukup bagus. Permen emang bisa ngatasiin semuanya. Tapi kita butuh lilin ulang tahun. Sayang. Ya, Pak. Wah, itu kue ulang tahun, ku. Wow, ada permennya. Dan warnanya pink. Yeay, teman-temanku datang. Mereka mau ngerayain ulang tahun, ku. Aku mau buat permohonan dan tiup lilin, ya. Ulang tahun terbaik yang pernah ada. Rum, rum. Rahu ini terbang di udara. Oh, banyak sekali belanjaannya. Berat. Taruh di atas meja dulu. Oh, ada kue. Aku suka kue. Aku mau makan sampai habis. Tunggu. Kayaknya dipotong aja dikit. Tomat-tomat ini benar-benar segar. Sayang, kamu... Pisau? Kamu mau apa sama pisau itu? Tidak. Letakkan, nanti kena tangan. Stop. Mama bantuin. Uh. Hah? Suara apa tuh? Kasih ke Mama. Kamu tahu kan? Nggak boleh pakai pisau. Aku mau motong kue. Jadi butuh pisau. Pisau berbahaya untuk kamu. Sini Mama bikinin pisau kertas aja ya. Tinggal tambahkan pegangannya. Ini dia, sayang. Ini pisau yang bisa kamu pakai. Yay, pisau khusus buat aku. Sekarang aku bisa makan kue. Aku mau potong yang besar. Aku suka kue. Iya, Mama ngerti. Sekarang Mama bisa lanjut kerja. Nah, mana ya tadi tomat-tomatnya? Hmm, mantap banget kuenya. Enak. Aku mau lagi. Dua potong lagi. Masukin semuanya ke mulutku. Enak banget. Oh, Mama beli permain juga. Aku suka permainan coklat. Fiu, akhirnya beres. Tunggu. Dia masih makan kue. Kue sama coklatnya kamu habisin semua. Permainnya dapet dari mana? Ini pasti nggak benar. Oh, Mama aneh. Oh, nggak nyangka dia habisin semuanya. Seloyang kue penuh. Enggak. Tapi aku mau, Ma. Enggak. Kamu udah kebanyakan gula. Mama jahat. Mama paling jahat yang pernah ada. Sekarang aku harus bebersih lagi. Nggak nyangka dia bisa ngumpetin coklat itu. Hmm, sebenarnya aku jadi dapet ide. Taruh coklat-coklat ini di mangkok. Aku mau melelekan coklat ini di dalam microwave. Sebentar aja kok. Ini dia. Kayaknya udah. Jangan sampai gosong. Udah meleleh nih. Sekarang tuang ke dalam cetakan ini. Oh, lihat coklat leleh ini. Aromanya enak sekali. Fiu, sudah. Semua coklat sudah masuk cetakan. Dan sekarang sudah keras lagi. Artinya bisa dikeluarkan dari cetakan nih. Potong-potong dulu brokolinya. Sedikit lagi. Selesai. Mama, lagi apa? Aku lapar mau cemilan. Oh, ini. Kamu bisa makan ini. Hah? Apa itu? Brokoli. Iuh, ogah. Hmm, nggak heran. Anak-anak mana suka brokoli mentah. Untung aku punya talenan baru ini. Karena aku bisa ngemil. Hmm, lezat. Aku mau nonton TV. Mana ya video favoritku? Hah? Acara apa nih? Aku belum pernah lihat. Wow, Tato. Tato itu keren banget. Spider-Man favoritku. Dia yang terbaik. Andai aku bisa jadi Spider-Man. Pasti aku jadi hebat. Hei, apa ini? Oh, Tato lagi. Aku mau Tato. Keren banget. Aku juga mau jadi keren. Fiuh, akhirnya beres semuanya. Hei, berhenti. Kamu mau kemana? Aku mau bikin Tato. Tunggu. Apa? Nggak boleh. Oke. Bener-bener deh. Anak-anak ada aja idenya. Hmm, acara favoritku udah ada yang baru belum ya? Hei, Mah. Hai, sayang. Gimana? Ah, ya ampun. Kamu ngapain? Tanganmu penuh coretan. Ini Tato, Mah. Keren, kan? Tidak, tidak, tidak. Ini harus dibersihin. Untung spidol permanen ini belum kering. Tapi, Mah. Ini Tato aku. Aku yang bikin. Hilang deh semuanya. Nggak adil. Maaf ya, sayang. Kamu belum boleh punya Tato. Tapi mungkin Mama bisa bantu. Pakai bagian ujung pulpen buat bikin tanda. Nah, sekarang pakai pulpen ini buat bikin goresan. Ini bisa dibersihkan nanti. Sekarang, ganti pakai pulpen merah untuk nambahin warna. Hasilnya jadi lumayan bagus. Tambahin garis hitam di luarnya biar lebih mencolok. Terus, tambahkan desin di luarnya dengan pulpen hitam. Oke, bagus. Oh iya, kayaknya kita bisa pakai warna biru. Buat pola baru nih pinggirannya. Pastikan semuanya sama rata ya. Isi garis ini sedikit lagi dan tambahkan beberapa lagi. Selesai. Gimana menurutmu? Wow, Tato beneran. Ini keren. Yeay, aku lah yang paling keren. Makasih, Mah. Sama-sama, sayang. Ayo, Jared. Kasih tahu om fotografer muka gantengnya. Tapi, Mah. Di sini banyak banget lampunya. Apa itu? Mama, aku nggak mau foto. Nggak apa-apa, sayang. Jangan takut. Mama di sini, kok. Eh, oke. Apa itu? Mama. Nggak apa-apa, Jared. Oke, gini aja. Mama di samping kamu ya. Mama ada di balik kain ini. Eh, nggak tahu deh, Mah. Mama. Mama di sini. Oke. Ayo, kita selesaikan. Gimana? Ambil yang cakep ya. Ayo, coba yang lebih seru. Oh, yeay. Foto-foto. Lihat si bandit ini. Aku boleh minta filenya. Tunggu. Ayo, foto ayah anak. Yuk, sayang. Mang harus ya, Pak. Yuh, senyum ke om polisi. Hasilnya bagus juga. Ini salah satu karya terbaikku. Rasanya semarak banget. Hai, Mak. Lihat teh ini. Aku bakalan jadi pemain skateboard. Keren, kan? Itu bagus, sayang. Tapi kamu butuh beberapa hal sebelum pergi. Ah, maksud Mama apa? Aku suka topi itu. Awas kalau hilang. Ini akan melindungi kepalamu. Makasih, Ma. Pergi dulu. Tunggu dulu. Kamu lupa sesuatu. Nanti aku bisa diledekin kalau gini. Jangan ngeyel, Jared. Tegak yang benar. Emang harus banget, ya? Ini supaya kamu aman. Aku kayak marshmallow, Ma. Konyol banget. Nurut apa kata Mama? Boleh pergi sekarang, please? Oke, silahkan. Uhuh, kenceng banget. Aku meluncur. Jangan terlalu kenceng, ya. Rambutku ketiuk angin. Kamu hebat, sayang. Ah, nikmatnya leyeh-leyeh. Oh, jak nih. Hai, Pak. Lihat nih peralatan skateboardku. Semuanya lengkap. Yee, terserah. Tetapi bapanmu itu keren juga. Coba, Papa, lihat. Papa dulu juga jago main ini. Oh, yee. Lihat. Eh, benda yang muter ini. Rodanya. Tapi, Pak, ini skateboardku. Bentar, sayang. Uhuh, yang bener aja, Pak. Papa udah main itu dari pagi. Hmm, lezatnya. Ini surga untuk lidahku. Papa, ini darurat. Aku jerawatan. Aku harus gimana? Mana mau ngedean sama Kevin lagi nanti malam. Yee, Kevin emang lucu. Kayaknya harus dibenerin. Ini selalu berhasil. Hah? Papa ngapain? Jangan pake jempol gitu, dong. Mau dibantuin gak? Diem dulu. Papa yakin ini berhasil? Hmm, jerawatmu bandel juga. Papa mikir dulu. Ini harus dipencet. Siap-siap, ya. Oh, bagusnya. Kamu gak jerawatan lagi. Tapi sekarang jerawatmu ada tiga. Seriusan, Pak? Ini salah, Papa. Tenang, tenang. Oh, iya. Ini masih impet. Papa punya solusinya. Ini bakal ngatasi masalah jerawatmu. Pake aja di kepalamu. Jerawatmu hilang. Masa aku keluar kayak gini? Kenapa? Emang ada yang salah? Hati-hati ya, sayang. Ajak Kevin ke rumah kapan-kapan. Jangan sampai telat. Begitulah. Putri kecilku udah besar. Sampai mana tadi? Oh, artikel yang menghangatkan hati. Ciu-ciu. Game ini menantang banget. Itu jerawat? Oh, iya. Kenapa kamu tenang-tenang aja? Itu harus diilangin. Tenang, sayang. Ada mama. Mama udah siap untuk masalah ini. Pasti ada yang bisa dipake untuk ngilangin jerawat. Mungkin suntikan ini bisa? Hah, enggak. Aku panik. Harus tenang. Ini bukan masalah besar, mah. Mama harus gimana? Udah gak ada lagi. Mama ngecewain kamu, Jared. Ubilang gak apa-apa, mah. Tunggu. Mama telepon temen dulu. Ayo dong, angkat. Ada telepon? Halo? Jerawat? Ya ampun. Pake pasta gigi aja. Semuanya terkendali, Jared. Nanti mama balik lagi. Harus cepat. Aha, ini yang aku butuhkan. Ini bakal ngilangin jerawatnya. Seriusan, mah? Kita harus gercep. Oleh simpasta gigi ke jerawat. Diamkan sebentar. Terus bisa kita bersihkan. Jerawat pun hilang. Huf, leganya. Mama kayaknya sakit, deh. Mama istirahat dulu. Makanan sehat itu penting banget. Eh, Mak. Aku boleh makan permen gak? Boleh ya. Please. Oke. Tapi satu aja ya. Nanti kamu gak mau makan malam. Nih. Sini, sini, sini. Kamu mau yang mana? Yang ini. Aku mau yang ini. Coklat emang nagih banget. Hmm, enaknya. Ingat ya, satu aja. Ya, Mama. Satu mana cukup. Mama gak adil. Oke, kamu boleh makan buah. Gimana kalau apel? Oh, aku cuma mau permen. Enggak. Gak ada permen lagi. Oh, gak ada permen. Gak ada jerawat. Jangan drama gitu, ah. Aku harus nyembunyiin ini permen. Dia gak bakal nyerah. Mayu ini ngasih aku ide. Pertama, kosongin stopless-nya. Sementara, singkirin dulu permennya. Nah, sekarang aku bisa berkreasi. Aku butuh spons dan cat warna putih. Oleskan cat di bagian dalam stopless. Cat yang rapi dan rata ya. Aku udah lama pengen ngecat. Oleskan seluruh stopless dengan cat. Nah, ini cukup. Sekarang tunggu catnya kering. Masukin lagi permennya. Ceret gak bakal ngeliat. Tutup stopless-nya. Tapi ada satu hal lagi. Tampilkan label mayonnaise di stopless ini. Sempurna. Sekarang tinggal taruh di kulkas. Pasti dia bakal nyari kesini. Kenapa gak dari dulu ya? Agak curang sih. Tapi emang harus. Sekarang aku bisa santai. Udah aman? Yes, mama udah pergi. Permennya milikku. Tapi harus hati-hati. Aha. Dapet. Eh, dimana? Permennya hilang. Jadi gitu ya? Mama pikir dia pintar. Aku tahu pasti di sini. Hah? Tunggu bentar. Ini apa? Stopless besar mayo. Aku benci mayo. Balikin lagi deh. Dimana ya? Mama naruh permennya. Yaudah deh. Mau gimana lagi? Oke, Apple. Sini kamu. Oh, gak nyangka aku makan ini. Enaknya tidur siang. Apa-apaan, Madison. Kamu ngapain? Berantakan banget. Tega banget kamu giniin papa. Paling enggak tinggalin dikit dong permennya. Hmm, enak banget. Sekarang aku harus bersih-bersih. Aku benci bersih-bersih. Tapi aku punya rencana. Ini harus dibuang. Gak ada permen lagi. Kecuali kalau kamu bayar. Aku mau coklat lagi. Hah? Mana? Kamu bisa makan muah. Gratis. Tunggu. Ini ada apa sih? Hei, aku lagi make, Pak. Enggak lagi. Seriusan, Pak? Air doang. Enggak mungkin. Aku mau diskusi. Aku enggak bakalan dapet yang enak-enak. Oh, bisa dong. Gimana kalau gini? Bersih-bersih. Boring, ah. Tapi aku butuh uang. Oke, aku setuju. Kamu butuh ini. Bersihin sampai kinclong, ya. Hmm, jadi orang tua gampang juga. Aku harusnya nulis buku soal ini. Waktunya main. Pilih game apa, ya? Ini kayaknya seru. Wow, karakternya unik-unik. Jadi bingung. Artikel ini menarik sekali. Hai, Ma. Hai, sayang. Gimana kabar putri kecil Mama? Kamu bawa apa? Aku habisnya gambar. Lihat deh. Wah, sayang. Indah sekali. Ini maha karya. Mama bingkai, ya. Ini wajib masuk ke galeri seni. Gadis kecilku memang berbakat. Talentanya luar biasa. Aku bangga sekali sama dia. Mama, Mama. Hah? Ini indah sekali, nak. Mama pajang di dinding, ya. Ya ampun. Koleksi kita makin bertambah. Jangan berhenti berkarya, ya, sayang. Hebat. Oh, kayaknya aku mau bersin. Eits, gak jadi. Hajim. Uh, flu memang nyebelin. Apa aku harus beli tempat sampah, ya? Atau bayar orang buat bersih-bersih aja? Hai, Ma. Aku ngegambar buat Mama. Eh, Mama lagi main game. Mama, Mama. Apa sih? Yaudah, kapan aku bisa main dengan tenang? Lihat deh. Ini pohon. Ini burung. Mana? Pinjam. Aha, lega. Oh, Mama gak sengaja. Iyuh. Tenang, tinggal dilap. Oh, Mama tahu. Mama gantung pake permen karet ini, ya. Tapi, kita punya selotip. Gak apa-apa, deh. Yang penting digantung. Tara. Loh, gambarku hancur. Yah, maaf. PR-nya susah banget, sih. Oh, aku tahu jawabannya. Fiu, untung aja. Oh, hai, Mama. Maaf, ganggu kamu bentar. Mama cuma mau bawain minum. Kamu giat belajar, ya. Silahkan. Makasih, Ma. Oke, aku lanjutin, ya. Ma, HP-nya berisi. Biar Mama urus. Oh, diam kamu. Aku bilang diam. Nah, lebih baik. Ya ampun, ada tamu. Apa lagi? Biar Mama urus. Jangan pencet. Ssss, anak pintar ku lagi belajar. Oh, paket. Makasih. Oke, gak ngirim ke rumah ini lagi, deh. Gimana, nak? Ups, maaf. Silahkan belajar lagi. Mamaku baik banget. PR-nya banyak banget, nih. Oh, aku ngerti sekarang. Ternyata gampang. Hai, Mama. Ah, suara siapa itu? Ups, kopi Mama tumpah. Oh, maaf. Ya, harus ngulang lagi, deh. Mama udah minta maaf. Udah, diam dulu. Mama lagi nonton video. Kecek banget. Channelnya bagus. Ma, aku gak bisa konsentrasi. Dasar anak gak sopan. Yaudah, Mama gak mau nonton lagi. Susah banget sih ngerjain PR di rumah. Hei, liat Mama. Pasti kamu gak tahu Mama jago main gitar, kan? Oh, iya. Rock and roll. Mama, udah dong. Hmm, penonton nyebelin. Maaf, deh. Ah, tempat tidurku yang hangat. Nyaman banget di sini. Mat bobo, Ma. Sebelum tidur, Mama bacain dongeng dulu, ya. Boleh. Yang ada prinsesnya, kan? Dahulu kala ada badut lucu. Kok berhenti? Halo, Betty. Aku koku si badut. Tinggaku selalu lucu. Hore, ini cerita yang paling seru. Suatu hari, dia bertemu seorang ibu pri ajaib. Wow, cantik banget. Aku jadi ngantuk. Aw, imutnya. Selamat tidur, putriku. Mimpi yang indah, ya sayang. Mama, 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 bangun. Mama, ayo bacain aku dongeng, Ma. Hah? Aku di mana? Bacain aku ini, ya. Buku? Bosen. Mending cari yang lebih seru. Gimana kalau cerita hantu? Tapi aku takut. Ada penyihir tua yang suka makan anak nakal. Dulu, orang-orangan sawah jahat tinggal di sini. Tiap malam, dia... Rrrr, aku lapar. Ah, jangan menekan. Jangan berisik biar gak ketahuan Mama. Hmm, aku pengen jambilan enak. Gak ada apa-apa di sini. Semua permenku kemana? Oh, aku tahu. Kosong. Mungkin diumpetin Mama. Oh, ketemu. Banyak banget. Nak, kamu ngapain? Sini yang permennya. Kasih ke Mama. Jangan diam-diam gini. Kalau pengen permen, minta aja. Oh, pasti enak. Ups, hampir aja lupa. Yah, gagal. Hmm. Yes, Mama gak di sini. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Masukin semua ke sini. Aku gak nyangka harus sampai kayak gini. Harus disembunyiin di tempat sulit nih. Di sini harusnya aman. Pasti Mama gak bakal nemu. Camilannya enak banget. Mama, kok tega sih? Oh, hei. Semua coklatku Mama makan. Bukan Mama, kok. Serius? Mama, aku pulang. Tadi aku main sama teman. Tanganku luka. Tanganku luka. Auw. Mama, tolong. Kamu sudah pulang. Kamu terluka. Ya ampun. Tenang, nak. Coba mana Mama lihat? Ini lukamu yang paling parah. Sakit banget. Tolong sembuhin, Mak. Hmm, aku punya satu solusi. Mama kok cosplay? Biar Mama perawat yang sembuhin. Kok virasatku buruk ya? Satu perban lagi dan kamu pasti sembuh. Kamu harus rebahan. Jangan banyak gerak. Mama, tolong. Aku jatuh. Sakit banget. Kamu kenapa, nak? Ya ampun. Udah sini. Mama urus. Wow, darahnya banyak juga. Titik dulu. Mama jadi pusing nih. Gak apa-apa. Kita punya tisu toilet. Tapi aku butuh pembalut luka. Kata siapa? Hasilnya sama kok. Beres. Cepet sembuh ya. Siniin keripik Mama. Hmm, nasibku gini banget. Mama. Mama. Ada apa, sayang? Cerita sama Mama. Game ini nih. Kita tutup aja deh. Jangan nangis. Mama ada di sini kok. Itu cuma game gak jelas. Jangan khawatir. Oh, apaan nih? Jangan-jangan portal rahasia ke dunia mistis. Cuma ada satu cara untuk tahu. Bukan. Aku mesen atasan warna pink merona, bukan pink permen. Ini dia. Sedikit lagi. Pastiin. Ceret. Jangan. 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 Pasti seru banget. Kamu ngapain sih? Udah Mama bilang jangan. Gak adil. Aku tahu ada portal rahasia di sana. Please, jangan nangis dong. Lihat Mama punya apa. Kamu pasti suka. Oh, mau dong. Fiu. Hampir aja. Tutup botol ini mungkin berguna. Soalnya ukurannya pas. Yuk kita coba. Aku butuh beberapa minuman yogurt lagi. Pasang di stop kontak dan putar tutupnya. Jadi gak ada jari yang masuk. Dan sekarang aku bisa nyantai. Yap, aku pengen mesen atasan dengan warna biru muda, bukan biru laut. Nah, waktunya eksplorasi portal lagi. Hah? Kok gini? Meh, ngebosen, Min. Aku tahu pasti berhasil. Sekarang semua stop kontak harus kututup. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Waktunya tidur. Tapi aku belum ngantuk. Impin dah, sayang. Papa udah pergi. Aku belum mau tidur. Aku mau seru-seruan. Aku suka slime ini. Elastis dan squishy banget. Mau nyoba? Boneka, silahkan. Makan semuanya. Oke, aku juga mau. Udah pagi ya? Oh, tidak apa yang terjadi. Lihat rambutmu. Penuh slime. Oh, jadi lengket gini. Kenapa nasibu begini? Medicine, ada apa? Lihat bonekaku. Oh, kacau banget. Lihat, benar-benar nempel. Tunggu, ini slime ya? Ups, maksudku. Bisa jadi. Siniin. Di rumah ini gak boleh ada slime. Mari kita coba perbaiki rambutnya. Papa belum yakin harus ngapain. Ini gak bakal lepas. Tapi papa punya ide. Dia bakal jadi botak. Baru pisau cukurnya, Pak. Tidak. Ini bakal segera berakhir. Dan pasti cocok untuknya. Ya ampun. Ini satisfying. Wah, kepalanya silau. Sip, papa selesai. Dia cantik lagi kan? Ini tampilan baru bonekamu. Papa ameh. Lihat tuh. Papa udah usaha. Papa bingung harus ngapain. Tunggu bentar. Papa punya ide bagus. Yuk, pakai benang ini. Aku butuh jarum untuk tahap selanjutnya. Rusuk ke bonekanya. Keluarin dari sisi lain. Cabut jarumnya. Sekarang lakukan hal yang sama pakai benang kuning. Kita tusuk di samping benang pertama. Lanjutin terus sampai rambut bonekanya lebat lagi. Kayak gini. Cakup kan? Dia kayak punya rambut pelangi. Gimana menurutmu, Madison? Aku suka, Pak. Ini warna-warni. Makasih, Pak. Papa yang terbaik. Ya iyalah. Papa harus ganti gaya rambut jadi kayak bonek kamu. Kita tata cangkirnya. Lagi pesta, teh, nak. Ibutnya. Oke. Mana teh koku? Ini baru diseduh. Kalian pasti suka. Aku punya banyak permen, nih. Tenang aja. Semua pasti dapet. Dan aku punya satu suguhan lagi. Sosis yang lezat. Bentar. Cukup nggak? Kita ada tiga. Tapi sosisnya cuma satu. Mana cukup? Mungkin sosisnya bisa kubagi tiga. Kamu pasti bisa. Tunjukin siapa jagoannya di sini. Ah, nggak bisa dibagi. Uhhh. Ups. Maaf, Pak. Kamu kenapa? Kami bertiga. Liat. Oke. Itu masalah besar. Satu, dua, tiga. Tapi cuma ada satu sosis. Yuk cari ide. Papa punya solusinya. Liat gadget kecil ini. Itu yang kita butuh. Halo, aku pesen satu, ya. Liat, Madison. Ini bakal mirip sosisnya dengan cepat. Mari kita uji coba. Kita buka dan taruh sosis di wadahnya. Bilah logam ini bakal motong sosismu jadi banyak. Kayak gini. Wow, gampang banget. Mereka bisa bikin apa lagi, ya? Wow, giliranku. Tunggu dulu, sayang. Biar papa taruh di piringmu. Silahkan. Makasih. Buka mulutmu. Aku bisa apa tanpamu? Teknologi itu menawan, ya. Selamat pesta teh, nak. Yuk makan, boneka. Anjing pintar. Baca ini. Ada berita pencuri kucing. Hah? Aku bercanda. Oh, oke. Madison. Ada apa, pa? Ajak anjingmu jalan-jalan. Boleh aja. Aku harus siap-siap. Oke, beres. Yuk pergi. Tunggu. Jangan lupa kantong pupnya. Iu, jorok. Gak mau. Oke, papa ikut deh. Mari cepat selesaikan. Ilang deh hari rebahanku. Seru banget, kan? Ada apa? Oh, iya. Kamu lagi, pup? Eh, kita juga pernah. Iu, kamu makan apa sih? Giliranmu, nak. Papa yang pengen punya anjing. Uh, oke. Kenapa yang jorok-jorok selalu papa? Papa ogah nyentuh itu bau. Maaf, papa gak bisa. Asa ditinggal? Papa tahu. Papa bisa memakai jepit rambutmu. Kita ambil pupnya pakai ini. Lihat dan pelajari, ya. Kita masukin ke kantong. Ambil kotorannya. Jadi gak perlu disentuh. Sekarang kita balik kantongnya. Dan tugasku beres. Masukin ke tempat sampah. Gampang banget, kan? Silakan pakai jepit rambutmu. Yuk, pergi. Lihat, papa bawa apa nih? Sayuran yang nikmat dan lezat. Dan seember ayam goreng. Pasti enak banget. Hmm, cium aroma rempahnya. Hah, ada apa? Kita perlu diskusi. Papa dapat ayam. Tapi aku dapat ini. Itu bukan aturan papa. Nih, lihat tulisannya. Kamu lihat ayam goreng di sana. Ih, nyebelin. Hmm, aku tahu. Kita harus main game. Bentar, maksudmu. Oke, papa suka tantangan. Kalau aku menang, kita tukar makanan ya. Boleh aja. Yuk, mulai. Krimnya siap. Kamu bakal nyesel. Iya, iya. Terserah. Oke, udah siap. Yuk, mulai. Ini seru banget. Terus aku bagus. Fiu, aman. Kamu cuma hoki. Giliran papa sekarang. Yakin bakal aman. Tidak. Yes, aku menang. Wuhu. Gak adil. Kamu selalu ngomong gitu. Siniin ayamnya. Nah, gitu dong. Papa benar aroma rempahnya nikmat. Eih, bentar. Yuk, main lagi. Enggak, ah. Males. Paling enggak udah nyoba. Aku benci sayuran. Yuh. Enggak. Jangan. Wow. Madison, kamu jatuh dari kasur lagi. Kok gak kebangun sih? Ini dia. Untungnya aku nemu solusi yang tepat. Ini bakal ngejaga dia tetap di kasur. Dan gak ada lagi jatuh-jatuh. Hah? Kok bisa gitu? Selalu begini setiap malam. Tapi aku tahu harus ngapain. Taruh busa kolam di tepi kerangka kasurnya. Karena udah kupotom, busanya langsung masuk ke tempatnya. Pas Madison berbuling, busanya bakal jadi bumper. Dia gak bakal jatuh lagi. Untung aja aku berhasil. Sekarang waktunya pergi. Oh, halo. Ya, suka aroma di sini ya. Sandwich. Mau satu dong. Oke. Oh, uang. Yap, sekitar segini. Ambil ya. Pesan satu sandwich ya. Dengan senang hati. Ini bakal jadi sandwich terenak sedunia. Aku kasih yang banyak ya. Daging ekstra juga. Lihat sandwich cantik ini. Selamat menikmati. Wow, kayaknya enak. Makasih. Hah? Apa? Papa tiba-tiba jadi berteknologi tinggi. Robot suka sandwich kan? Keren banget. Suasana pestanya mulai terasa di sini. Dan aku menyiapkan semuanya sendiri. Fiuuuh, semoga Madison suka. Jangan lupa bungkus kadonya. Dan, kado ini dibungkus secara profesional berkat aku. Oh, dia datang. Tahu di mana ya? Di sini nggak kelihatan kan? Selamat ulang tahun. Umurmu tambah satu tahun. Jadi, waktunya ngerayain. Wuhu. Gawat. Kado-nya kacau nih. Kado-ku mana? Uh, tutup matamu ya. Gimana sih? Ada yang bisa diselamatin di bawah sana? Aku tahu. Aku bisa mengubah ini jadi kado keren. Olesin lem panas di dasar kardus. Lalu tempel potongan ini di atasnya. Lakukan hal yang sama lagi. Lalu tambahkan sepotong di sisinya. Beres. Kemudian tambahin beberapa potong lagi di tengah. Tempel stick ini pakai lem. Kemudian tambahin potongan ini di atasnya. Sekarang kita berdirikan. Susun yang banyak jadi satu. Tambahin hiasan sesuai keinginan. Masukin permen. Semua kesukaan medicine ada di sini. Dia pasti suka. Ini kado yang sempurna. Buka matamu. Ini untuk anak manis yang berulang tahun. Ya, Atun. Aku mau jadi beruangnya dulu. Keren. Yang merah rasa favoritku. Ini ulang tahun terbaik yang pernah ada. Lanjut ke coklat. Keren banget. Papa bantu ambilin yang ini ya. Bilang stop. Wow. Ini semua milikku. Makanan manis untuk anakku yang manis. Hujan duit, hujan duit. Setiap hari hujan duit. Mantap. Aku punya banyak uang. Ada yang harus gue bersihkan. Biar papa bantu ya. Oh, please. Jangan lagi. Papa mohon. Jangan lagi. Jangan coba-coba nyuruh aku. Astaga. Cukup, Madison. Sekarang kembali ke sini. Ah, pelan-pelan. Papa terlalu tua untuk gejar-gejaran. Fiu. Ah, papa tua banget sih. Apa salah aku sampai diginiin? Oh, tunggu. Aku tahu cara menghentikan kekacauan ini. Aku cuma butuh karton kecil. Letakkan buah stick ini di tengah persegi. Dan taruh per di atasnya. Sekarang letakkan bagian ini di atas. Kemudian tambahin potongan ekstra ini di sekitarnya. Mata ini imut ya. Warnain juga biar makin bagus. Pengen lihat apa yang papa buat? Dia imut kan? Lihat baik-baik. Kamu lapar ya. Selamat makan. Apa? Aku mau coba dong. Keren banget. Hore, berhasil. Tentu saja. Dan lihat siapa yang segarang mengutin koin. Jauh lebih seru kalau kayak gini. Yes, aku yakin dia udah lapar. Seru banget. Ah, oh, ada lagi. Oke, anak-anak. Siapa yang bisa jawab? Coba ibu pilih. Hah, muridnya kan cuma aku. Milih siapa lagi? Oke, kamu. Siap. Ibu tahu kamu pasti bisa. Aku bakal berusaha, Bu. Ibu harap begitu. Oke. Hmm, itu menarik. Tapi jangan khawatir. Tinggal dibenerin dikit. Sekarang coba kamu jawab lagi. Oke, kalau gitu. Emang apa susahnya sih? Cuma bikin angka kayak gini. Aku pasti dapet nilai A. Ini empat. Lalu satu lagi. Aku udah selesai. Ups, ada salah sedikit. Tara. Ya ampun, ibu benci harus begini. Tapi... Oh, kayaknya ini bisa jadi solusi. Silahkan, Bu. Oke, mari kita coba sekali lagi. Hmm, sebentar. Oh, ini dia solusi masalah kita. Bukan ini. Tapi ini. Yap. Mulai dengan persegi panjang. Dan gambar angkanya di satu sisi. Oke, ibu kembali. Pakai ini. Oh, aku gak butuh itu. Maaf, ibu lupa satu detail. Pertama, kita butuh taburan. Lihat semua taburan ini. Sekarang kita punya angka yang indah. Lihat. Wow, gitu dong. Blink, blink. Kalau gitu, ayo kita coba sekali lagi ya. Kamu tahu harus ngapain? Lihat kajaiban ini. Semulus mentega. Kuguru setuju. Mari angka cetakannya. Dan lihat hasilnya. Angka buatanku keren. Dan kamu tahu apa artinya? A+. Bener banget. Aku emang pinter. Astaga, aku lapar banget hari ini. Beres. Kembali bekerja. Atau mungkin aku harus nyuci ini. Oke lah, jangan menunda-nunda. Hehem, sayang. Oh, kamu di situ. Ya. Waktunya kamu nyuci. Enak aja. Tugasku udah beres. Lihat. Oh. Ini giniran papa. Biar papa mikir dulu. Oh iya, kardus ini bisa menyelamatkanku. Aku punya ide super bagus. Setelah dipotong-potong begini, gunakan lem tembak di sepanjang tepinya. Kemudian tempel potongan ini ke sana. Setelah semua selesai, pasang jepitan ini di bawah. Dan tempel tulisan-tulisan ini. Karyaku selesai. Kamu pengen main pinball? Boleh. Yang kalah harus nyuci piring ya. Hmm, siapa takut? Mau duluan, Madison? Klempar. Oh, masuk ke tingkungan. Dikit lagi. 20 poin. Yes. Oke, sekarang giniran papa. Hah. Ya ampun. Kayaknya papa yang harus nyuci piring. Semoga lain kali lebih beruntung. Uh. Gimana, pak? Aku tambahin ya. Makasih. Apain? Coba aku bikin pinball. Ah, waktunya tidur. Nyaman banget. Kalian siap ngerot? Aku bakal bikin telinga kalian berdarah. Madison, ini udah terlalu malam buat rock and roll. Aku baru belajar ini. Please, papa harus tidur. Hmm, oke. Mungkin kalau aku mainin pelan-pelan. Uh, ini bakal jadi malam yang panjang. Wuhu. Yang ini untuk semua penggemarku. Yee. Wuhu. Dah, cukup. Hmm. Itu kotak gitar Madison ya. Ini jawaban masalahku. Ada harapan. Ini gitar kardusku. Lihat ini. Sekarang jadi dua. Taruh di sini dan pakai pemecah es untuk bikin lubang. Lalu, ambil benang untuk bikin senar. Masukin. Tempel selotip biar gak lepas. Sekarang, oles lem panas di seluruh bagian belakang. Dan selesai. Mirip gitar asli, kan? Mari kita coba. Tukar sama yang ini. Ternyata gampang banget. Akhirnya. Selamat malam, bintang roh kecilku. Wih, yow, wih. Hmm. Pada suatu titik dalam hidup, kamu mungkin harus mengikuti tes kehamilan. Tapi tidak semua wanita punya reaksi yang sama. Meski hasil yang didapatkan sama persis. Namun, berteriak adalah respon yang paling umum. Kemungkinannya ada dua. Kehamilan lancar versus ribet. Wah, dua wanita hamil dengan dua selera makan besar. Kayaknya enak. Bayiku pengen tomat nih. Hmm, enaknya. Aku gak terlalu tertarik. Tapi yang penting manis. Kurang. Gak enak nih. Hmm, bawa makanan ini jauh-jauh. Maaf ya, bu. Uh, hmm, siapa yang pesen itu? Nah, ini baru enak. Hmm, tunggu bentar. Aku bilang mayonis, mustard, selada, acar. Oke, bentar ya. Menurutku lebih enak kayak gini. Pengen gabungan manis dan gurih? Keinginanmu adalah perintah untukku. Pastinya gak tanggung-tanggung. Sip, dan sekarang krim kocoknya. Pasti pengen banyak juga, kan? Oh ya, mantap. Keliatannya menarik. Gak boleh lupa meses juga, kan? Beres, selamat menikmati. Dia paham banget seleraku. Halo, karbo. Nah, masuklah ke muluku sekarang juga. Tapi jangan lupa dagingnya juga. Jadi serasa ulang tahun. Hmm, enak banget. Oh ya, ini surga dunia. Baru sekarang aku sebahagia ini. Aku suka masa kehamilan. Kalau kamu, Bella. Kayaknya napsu makanku baru aja hilang. Ya ampun, ruangannya berantakan banget. Aku kan lagi susah bersih-bersih. Pasti bakal ribet. Oh, mungkin dari sudut sini. Ah. Bella, aku pulang. Oh, aku lagi bersih-bersih, sayang. Fiu. Udah, gak perlu ngomong. Aku tahu kamu pasti capek. Karena mikirin kerjaan. Jadi silahkan duduk dan minum kopi ini. Ah, rapihin kukuku. Aku punya istri terbaik di dunia. Kita memang pasangan serasi. Uh, aku lapar. Ups, gak bakal bisa kumakan deh. Nunduk buat ambilnya aja susah. Ya ampun. Sayang. Ada apa? Keripiku jatuh tuh. Sama kaos kaki. Uh, oke. Ambil semuanya ya, sayang. Berantakan banget sih di sini. Wah, lumayan ada sandaran kaki. Udah, lanjut. Masa kehamilan emang ribet buat si ibu dan si ayah. Masa? Aku sih enggak. Akhirnya ada kursi kosong. Ah, kamu gak apa-apa, sayang. Ah, au. Boleh elus. Dia nendang-nendang lho. Wow, makin besar ya. Bikin terharu. Oh, wow. Boleh juga. Makasih. Halo, bayi mungil. Hei, makin ramai makin seru. Yang penting aku bisa duduk. Bakal lama nih jariku sembuh. Masih mending aku satu tangan. Makanya, jangan nyentuh perut ibu hamil sembarangan. Minta izin dulu kali. Serem kan? Gak mau megang-megang lagi. Gak mau megang-megang lagi. Kamu juga mau? Idi, ngomong gitu lagi coba. Lari. Wih, uh, dasar aneh. Sekarang, seluruh kursinya jadi punyaku sendiri. Oh ya, cuma mama dan kamu, sayang. Tanpa ada yang megang-megang. Jadi, ini toh makanan bayi. Menarik juga. Aku bisa bikin makanan bayi sendiri. Untung semua peralatanku lengkap. Segini cukup. Semoga bayiku suka pisang. Cuma beberapa gram. Hmm, jangan kebanyakan. Berhasil. Suhu airnya harus sempurna. Dan, yap, sempurna. Nah, ini dia keajaibannya. Sejauh ini aman. Sekarang, tinggal dikocok-kocok. Kayaknya udah cukup. Jangan lupa dites dulu. Ah, aromanya manis. Hmm, rasanya enak juga. Kamu suka, sayang. Ah, imutnya. Aku bisa komunikasi sama dia. Hah, bayi makan apa? Aku baru tahu. Tapi aku harus bikin sendiri. Tidak bakal susah, kan? Ups, tidak ada yang lihat. Semoga mejanya bersih. Uh, selanjutnya apa? Sedikit air? Apa bakalan enak? Tinggal diaduk sedikit, sih. Iyuh, gak enak. Iyuh, gak enak. Iyuh, gak enak. Ya ampun. Kamu emang suka? Oh, dia kayaknya marah banget. Tenang, mama cariin yang lain, ya. Kita berdua lebih suka hotdog. Dan mama jagonya bikin hotdog. Semuanya masuk ke botol. Kombinasi gini enak, kan? Oh, campuran asin dan manis. Semoga bayiku doyan. Eh, gak boleh cuma sampai sini. Aku hampir lupa pendamping terbaiknya. Soda segar dan dingin. Bayi bisa minum soda, kan? Ideku bagus banget. Gak usah banyak-banyak, lah. Pasti enak. Makan malam sudah siap, bayiku, sayang. Hmm, warnanya menarik. Oh, kamu suka? Aku bakal jadi ibu terbaik, nih. Oh, sayang. Jangan nangis di dalam, ya. Hah, orderanku? Ah, aw. Sudah sampai, sayang. Cepet banget, kan? Udah gak sabar. Semoga semuanya aman. Oh, imut banget. Gak tahan liatnya mau nangis. Aku udah bisa bayangin pas dipakai. Oke, wajibku simpan baik-baik, nih. Satu baju lagi buat lengkapin lemari yang makin penuh. Koleksiku semakin nambah. Lucunya, lemari bayiku hampir lengkap, nih. Jauh lebih baik. Oke, deh. Coba kita lihat. Saatnya bikinin pakaian buat bayiku. Aku percaya sama keahlianku. Kayaknya, aku gambar gini aja. Ow, lubang tangan kecil. Dan ini dia bagian serunya. Mari kita potong. Gimana? Gampang banget, kan? Duh, bagian ujungnya. Beres. Oh, kayaknya salah. Tapi yang penting potongan ini. Semuanya bisa beres pake stapler. Siapa yang butuh mesin jahit? Beres. Ow, kecil banget, ya. Dan ukurannya pas. Hai, Sammy. Mau lihat yang keren gak? Hai, Papa. Tentu dong. Lihat nih. Keren, kan? Gimana caranya, Pa? Wah, pertunjukan mantu. Pujiannya jangan untuk Papa, ya. Aku mau coba lagi. Pinjam, pinjam. Siap. Gelembungnya keluar. Masa sih? Ini mainan terseru yang pernah kulihat. Pop, pop, pop. Asyik, ada lagi. Ayo, tangkap gelembungnya, sayang. Uh, lucu banget. Pegang aja. Kamu coba sendiri. Wow, aku bisa sendiri. Lihat, gelembungnya terbang. Aku bisa main ini sepanjang hari. Kok bisa, ya? Tunggu. Gelembungnya keluar dari bokongnya. Ini gokil, sih. Aku juga bisa begini. Mau lihat? Apa? Nggak. Jangan, jangan. Jangan lakukan itu, Sunny. Terlambat. Padahal Papa udah ngingetin kamu, loh. Kita bisa barengan melakukannya. Kayaknya biarin sincan aja deh yang bikin gelembung. Baunya gak parah amat. Bener juga. Ma, lihat gambarku. Jangan, lihat gambarku aja. Wow, kalian berdua sangat berbakat. Mama punya dua seniman luar biasa. Bravo. Gambar kalian karya seni. Sini, Mama lihat. Makasih, sayang. Wow, kamu pernah lihat yang kayak gini. Gambar ini layak dipajang di dinding. Mama ingin memandangnya setiap hari. Yuk, bikin kejutan untuk Mama. Ide bagus. Mama pasti suka. Ini karya terbaikku. Terus. Gambar apa lagi ya? Meja? Yah, bosen ah. Mama pulang dari toko. Apa, apa yang terjadi? Hai, Ma. Rumahku yang indah. Jadi kacau balau. Kalian habis ngapain ini? Hah, ada apa? Ini sih bencana. Aku gak percaya. Aku, aku. Eh, aku punya ide. Yes, aku bisa pakai bungkus plastik ini. Ini solusi untuk semua. Aku harus mulai sekarang. Lapisi semua permukaan dengan bungkus plastik. Plastik berfungsi sebagai pelindung. Aku akan pasang juga di dinding. Sekarang kalian bisa menggambar di dinding dan meja. Ini jebakan ya. Nah, lanjut gambar. Rasanya menggebu-gebu. Ini aku namain tren biru. Asyik. Eh, permisi ya. Hah? Siapa yang bicara ya? Mungkin bukan siapa-siapa. Ini hari terbaik sepanjang masa. Rasanya gak pengen berakhir. Lihat ini, Ma. Gambarmu bagus sekali, sayang. Aku gak perlu mendekorasi ulang. Hei, ada yang berubah ya di sini. Aku suka. Makasih, Ma. Tentu, sayangku. Pokoknya Mama hebat. Eh, catku di mana ya? Tembakan bagus, Sani. Ingat, sabar dan perlahan. Nah, gitu. Dapat skor lagi. Shalalalala. Wow, penontonnya luar biasa. Waktunya solo. Ngerok terus. Ayo sini, ikan-ikan lucu. Tunggu, kamu dapat ikan kecil. Tarik kayanya. Wah, dia berontak. Kena. Papa yang jaga. Papa gak bisa tangkap aku. Papa gak kuat lagi. Ayo, sini kamu. Papa harus duduk dulu. Papa udah gak semudah dulu. Tapi kan kita lagi seru-seruan. Tapi gak apa-apa. Pakai ini, Pa. Papa nonton aja ya. Hah? Ayolah. Papa jangan cuma duduk aja. Papa, ayo main dong. Tunggu sebentar, Sani. Ayo, Pa. Tunggu. Aku butuh pengalih perhatian. Hah? Apa ini? Ini tampak menarik. Akanku taruh di sini. Semua akanku siapkan. Aku butuh semua pulpenku. Aku siap menggambar. Tapi aku butuh contoh. Oh, ini bisa jadi contohnya. Akanku taruh disnya di sini. Lalu putar sampai gambar yang kuinginkan ketemu. Bukan, bukan. Enggak. Ini gak bisa. Akanku coba dis yang berbeda. Jadi penasaran sama isinya. Wow, lihat deh. Binatangnya lucu banget. Ah, itu yang kuinginkan. Sebaiknya kumatikan lampunya. Aku cuma perlu menciplak gambarnya. Gampang banget. Hasilnya bakalan keren. Aku sisakan ruang untuk bintik-bintik. Sekarang aku bisa mengisinya. Aku harus tetap berada di dalam garis. Lalu aku kitari garis besarnya. Ini lucu banget. Nah, selesai deh. Sempurna. Papa, lihat ini. Papa, bangun. Oke deh. Papa perlu istirahat. Aku akan gambar yang lain. Ah, gajah. Ini bakal rumit deh. Hmm, ini buku yang menarik. Hai sayang, anak-anak lagi main. Oh, lihat mereka. Mau main game seru gak? Namanya bersih-bersih. Kalian pasti suka. Hah, kayaknya gak seru. Duh, ada yang jatuh. Eh, berantakan banget. Kan udah kubilang supaya pakai piring, Papa. Kerjaanku gak beres-beres nih. Aku benci. Mendingan ke dokter gigi deh. Udah selesai belum? Gak ada habisnya. Bener banget deh. Kurangin ngobrolnya, banyakin beberesnya. Gimana hasilnya? Tunggu sebentar. Ini sama berantakannya. Kamu ngapain? Ini gak berjalan sesuai rencana. Tunggu. Kayaknya aku punya rencana. Aku bisa pakai lakban itu. Iya, ini bisa berhasil. Ya ampun. Jangan bergerak. Maafin kami, Ma. Hah? Oh, gak apa-apa. Ulurkan tangan kalian. Percaya deh. Mama akan lilitkan lakban di tanganmu. Seperti ini. Aku diapain sama Mama nih. Mama sepertinya menggila. Ini pasti seru. Mama janji. Nah, Mama akan bungkus lakban di sekeliling tubuhmu. Tetap diam ya. Ini gak akan lama kok. Cuma perlu memastikan sisi yang lengket menghadap keluar. Kayaknya sih udah siap. Terus apa? Tempel selotip di mainan kalian. Aku dapat, Ma. Nih dia. Hei. Tuh, bener kan kata Mama? Lakbannya mengangkat mainan. Mama jenius. Ini seru banget. Seperti lagi di masa depan. Kalian semua pinter banget, deh. Asyik. Aku mulai pusing. Lihat. Aku dapat semuanya. Apa ini? Aku kaya. Aku mulai suka ini. Ambil semuanya. Lihat deh. Aku mau ambil lagi. Wah, banyak banget. Lihat. Dapat semuanya. Wow, tampak rapih. Mama bangga banget sama kalian, nak. Kalian udah kerja keras. Mama kira kalian pantas dapat hadiah. Wow, asyik. Tunggu. Di mana kumisku? Mencari ini. Hei. Kembalikan. Papa kan emang harus cukur. Ngaja, aku bakal menang. Hei, apa kabar? Bentar. Kamu masih main sampai sekarang? Iyalah. Terserah. Bentar. Aku ngapain? Hah, udah berakhir. Waktunya tidur, deh. Ini aneh. Jangan sampai gitu. Oh, mamanya pasti marah. Aku harus memperbaiki ini. Hei, papa ngapain sih? Justin, duduk tegak. Papa serius. Apa yang harus kulakukan? Ini gak bisa dibiarkan lagi. Cuma ada satu solusi. Jangan bergerak. Ini salahmu sendiri, Justin. Papa mau menolongmu. Ikat sabuku di sekelilingmu. Lalu kencangkan di bagian belakang. Kayak gini. Nah, beres deh. Tapi rasanya nyaman juga. Makasih, pa. Hiu, berhasil. Mari tidur lagi. Mimpi indah. Thank you. Dan aku masih pakai. Lihat nih. Tunggu. Kalian pikir aku... Enggak lah. Ini happy ending. Ini luar biasa. Aku bisa melakukan ini seharian. Aku merasa ceria. Gak kayak mainan ini. Tapi sekarang aku sedih. Gak ada yang perlu dihancurin lagi. Oh, halo. Hmm, kripik ini enak. Tapi agak berantakan. Ada apa ya di TV? Hah, klasik. Apa ada yang bisa ngalahin seharian rebahan? Oh, kripiku habis. Kenapa hal buruk terjadi pada orang baik? Sebaiknya aku pergi dan beli dulu. Hmm, tunggu dulu. Pakaian ku kurang cocok. Ah, ganti baju dulu ah. Nah, gini baru bagus. Astaga, Chris. Gak mungkin. Aku tahu. Dan aku menikmati setiap momennya. Bagaimana menurutmu? Bagus, kan? Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Coba lihat. Ups. Kamu motong tasku juga. Dan uangnya. Kamu kenapa sih? Tenang. Gimana ya? Aku ini seniman. Hei, Justin. Lihatlah kaosku. Aku bisa bikinin kamu juga. Kamu bikin aku marah. Tenang ya. Aku yakin kamu tahu harus apa. Pakai lagi kaosku yang kena noda. Kemarin kan kuning itu. Aku butuh ganti baju. Ternyata mudah. Sekarang angkat ke atas kepalaku. Tapi jangan semuanya. Ikat simpul di ujung kaosnya. Dan jadilah tas belanja yang bagus. Banyak barang muat di sini. Jangan sentuh, oke? Aku harus pergi. Aku ngasih dia inspirasi. Oke, selesaikan ini, ah. Kalau alam udah manggil, kamu harus hadir. Yap, setidaknya kita punya camilan. Yah, kayaknya sih kita akan lama, deh. Tunggu. Bomnya meluncur. Ini dia. Tugasku selesai di sini. Nggak boleh lupa untuk menyekah. Uh, tisu toilet ini lembut banget. Duh, ayo kembali ke sini. Eh, Jasmine. Halo, aku jintisu toilet. Oke, ini aneh. Tunggu. Ah, makasih bro. Aku punya sesuatu untukmu. Lihat deh. Apa itu? Hei, lihat itu. Kita nggak perlu mengelap. Airnya akan membersihkan semuanya. Gelih rasanya. Sekarang udah beres dan bersih. Berhasil. Pastinya. Mainan ini lembut banget dan gemesin. Dia teman terbaikku. Kamu bikin aku bahagia banget. Kita akan bersama selamanya. Ini hari yang indah untuk piknik. Hmm, selai coklat ini tampak sangat lezat. Bikin air liurku netes. Nggak sabar ingin coba. Mama buatin yang enak untukmu. Uh, makasih mah. Beneran bikin aku jadi nafsu makan. Ini sayang. Duh, kok berlepotan gitu sih? Eh, nggak berlepotan banget kok. Udah mama duga bakal gitu. Sini, mama yang pegang. Tapi, tapi... Waaaah, itu punyaku. Hidup ini sangat kejam. Nggak usah drama deh. Ayo kita bersihin mukamu. Untung mama bawa tisu basah. Diam. Terlambat. Aku cuma mau nangis. Eh, anak ini susah banget. Pasti ada yang bisa bikin dia diam. Tunggu. Apa ini? Tisu toilet ini mungkin bisa dipakai. Patut dicoba. Nggak lama lagi. Hah? Sinar aneh apa itu? Mungkin bukan apa-apa. Ada yang manggil aku. Masalahnya apa sih? Tunggu. Mama, apa nggak sebaiknya kita kabur aja? Aku punya yang spesial untukmu. Lihat si kecil ini. Lihat dia. Mengemaskan kan? Tapi tunggu. Masih ada lagi. Kamu lihat itu nggak? Gelembung keluar dari pantatnya. Wah, luar biasa. Ini mainan terasik yang pernah kulihat. Nih, cobain deh. Wah, beneran. Aku hadiahkan untukmu. Makasih. Aku udah bisa handle ini. Aku harus cepat. Sampai jumpa, teman. Dia beraksi. Wow, dia seniman sejati. Penasaran aku bisa begitu juga nggak? Aku akan coba nanti. Oh, nggak boleh. Nah, kamu udah manis dan bersih. Jangan lupa camilanmu. Hati-hati. Pelan-pelan aja. Lebih sulit dari yang kukira. Aku pasti bisa. Wow, lihat jalanku. Rasanya kita siap. Ayo, pesta. Terasa mewah banget. Wah, untung aja nggak jatuh. Warna ini cocok banget untukku. Gimana denganku? Rasanya mewah banget. Nggak ada yang lebih seru dari hangout bareng Bestie. Hmm, ada yang kurang. Hei, Jasmine. Kita perlu perhiasan. Hah? Oh, ide bagus. Wow, lihat ini semua. Ada banyak banget. Mana yang harus dipakai? Uh, aku suka ini. Mama pasti nggak keberatan. Gimana menurut kamu? Aku suka. Uh, ini bagus. Ada apa lagi di sana? Hei, Lily. Lihat yang ku dapat. Cantik sekali. Wow, aku mau. Apa? Nggak. Aku lihat duluan. Lepasin. Lepasin. Waduh, gawat banget. Kamu harus bantu kami. Tentunya. Lihat yang aku bawa. Lepasin. Nah, kenal nggak? Wah, kok kamu bisa sih berikan padaku? Gimana cara kamu mengambilnya? Kita harus pastikan ini nggak terjadi lagi. Aha, aku tahu. Kalian butuh ini. Apa? Emang itu buat apaan sih? Kalian akan lihat sendiri. Kalian pasti tercengang melihatnya. Percaya deh. Apa itu? Mana aku tahu? Kalian nggak tahu. Itu mulut lubang wastafel. Ini mencegah kamu kehilangan barang. Aku harus pergi. Uh, aku ngerti. Kita ganti mulut lubang ini dan masukan ini sebagai gantinya. Nggak akan ada lagi barang yang jatuh ke lubang wastafel. Sekarang ayo, pesta. Hasik. Oh, yeah. Waduh, perhiasanku. Tenang, lubangnya tertutupi. Kita nggak perlu khawatir. Semuanya baik-baik aja. Lihatlah goyanganku ini. Rasanya gegap gempita. Ini hari terbaik sepanjang masa. Rasanya nggak mau ini berakhir. Bener banget. Suka keseruan ini. Nggak sabar deh mau ngedate. Sebaiknya aku siap-siap. Aku ingin rambutku tampak keren. Akanku keringkan dengan pengering rambutku. Nah, lebih baik. Ini akan jadi malam yang menyenangkan. Tinggal berapa lama lagi ya? Astaga, nggak mungkin. Aku terlambat. Harus buru-buru. Aduh, nggak sempet untuk ini. Tunggu dulu. Aku punya ide. Yes. Inilah yang kubutuhkan. Hei, jean tisu toilet. Hmm, segar. Tunggu. Ini bukan pantai. Eh, kamu. Ada apa? Bukannya udah jelas. Lihat aku. Kamu bercanda ya? Baiklah, kamu boleh ambil ini. Tangkap. Hah? Legging? Emang legging ini untuk apa? Dia gila ya? Dengarin baik-baik. Oh, aku ngerti. Wow. Makasih, terdengar bagus. Aku mulai dengan membelah rambut jadi beberapa bagian, seperti ini. Lalu, kepang rambut. Lakukan hal yang sama di sisi lainnya. Sekarang, aku lipatkan ke atas kepala dan jepit agar tahan. Mantap. Lalu, pakai topi mandi. Dan pakai legging di kepalaku. Emang terlihat agak aneh. Leggingnya harus tetap diam. Bandana ini membantu mengencangkan. Aku perlu pengering rambut untuk langkah selanjutnya. Masukkan pengering rambut ke salah satu kaki legging. Dan nyalakan pengeringnya. Aku tinggal tunggu aja. Jasmine, halo. Kamu ada di dalam? Tok-tok. Hah? Dia udah sampai? Oke, coba kita lihat hasilnya. Semoga berhasil. Wow, keren banget. Seperti habis dari salon. Aku suka. Rambutku jadi ikal, lembut, dan cantik. Saatnya berangkat. Hei, apa kabarmu? Ini untukmu. Ah, kamu manis banget. Dan sangat romantis. Bosen banget mainin ini. Coba aja ada yang lebih seru. Oh, hei. Itu popit kan? Pilih satu. Yang mana? Enggak, aku gak mau main popit. Sulit juga. Pasti ada yang bisa dilakukan. Gimana kalau... Pop tube? Oh, sini. Bisa jadi panjang. Wow. Oh, aku mau lagi. Uh, panjang banget. Kemana perginya? Kenapa kamu gak coba ini? Sedotan? Tapi... Lihat nih. Pertama, potong bagian atasnya. Lalu bagian bawahnya. Ini dia, pop tube mini. Wow. Cobain deh. Aku kayak raksasa. Lihat ini. Seru juga, kan? Iyap, seru. Ayo lagi. Ayolah, sedikit lagi. Hei, sayang. Aku buatin coklat panas. Enggak, makasih, Pak. Aku punya ini. Oh, tapi... Ya sudah, gak apa-apa. Ha, yes. Berhasil. Lihat aku bawa apa. Mau main? Serius deh. Aku lagi sibuk, Pak. Oke, konsentrasi. Mau main lempar-lemparan bareng, Pak? Pak, aku lagi main game. Tentu. Maafin, Pak. Apa ya? Ada apa nih? Gak masalah. Aku bisa atasi. Hmm, tombol weku. Dimana dia? Tidak. Kenapa ini bisa terjadi? Ada masalah apa? Biar Papa bantu jadikan solusi. Oh, ini ternyata masalahnya. Apa yang terjadi? Papa? Haha, ini waktuku untuk bersinar. Wow! Minggit dulu. Biar Papa yang tangani. Gunakan pulpen 3D untuk pada huruf yang hilang. Isi dari atas ke bawah, sampai menutupi seluruh tombol. Saat sudah selesai, gunakan warna putih untuk menggambar hurufnya. Tulisan tangan yang bagus. Seperti baru lagi, kan? Lumayan juga. Ayo main bareng. Ah, jadi bernostalgia zaman dulu. Wow, Papa jago banget deh. Oh, aku lapar banget. Kamu mikir hal yang sama. Mau pesan sesuatu gak? Yap. Kosong. Wow, pake jahe cepet banget. Kita harus gimana nih? Aku tahu, lihat. Oke, ini gak bakal sulit sih. Berhasil, dapet uang. Ini yang kita butuhkan. Aku ambil ya. Hampir lupa. Ini dia. Gak sabar deh. Wow, lihat ini. Keren banget. Ada banyak permen beruang. Masukkan di sini. Hmm, enak. Kamu lagi ngapain? Berhenti. Satu-satu. Jangan rakus, dong. Kamu gak seru. Tapi yaudah. Tunggu dulu. Aku punya ide bagus. Bagi permennya ke dalam mangkuk. Lalu lelehkan semua. Terus tuang ke dalam gelas. Biarkan mengeras sebelum menuarkan warna lain. Ulangi sampai semuanya masuk. Wow, jeli pelangi. Yap, mari kita coba. Terima kasih. Aku duluan. Enak. Aku harusnya bikin ini dari tadi. Jangan panik. Tapi... Ada apa? Siapa yang mengambil uang mama? Siapa? Aku bisa jelaskan semuanya. Tapi mama mau nyobain jeli dulu gak? Sarapanku sudah siap. Hai, ma. Selamat pagi, sayang. Aku akan buatkan semangkuk serial favoritmu. Semua yang dibutuhkan anak yang sedang tumbuh. Tidak lupa susunya. Selamat makan. Serial. Yuh. Kamu tuh ya. Apa lagi yang kita punya? Oh, semangkuk buah yang sehat. Cocok nih. Ini dia. Coklat? Seriusan deh. Siniin. Makan buah itu. Buah? Tapi aku gak suka. Aku maunya coklat. Dan bersihkan dulu wajahmu. Hmm, bermain cacing. Kok bisa? Dari mana? Entahlah. Siniin. Baiklah. Ini tempatnya di tong sampah. Aku lakukan yang terbaik untuknya. Hmm, apa itu? Oh, itu memberi kue ide. Isi cetakan kue dengan kure buah. Gunakan beragam jenis buah seperti apel dan stroberi. Setelah cetakannya penuh, masukkan stik es krim. Letakkan di freezer untuk membekukannya. Keluarkan dari cetakan dan letakkan di cetakan yang lebih besar. Tuangkan susu sampai menutupi seluruh bagian esnya. Masukkan kembali ke freezer. Lapisi es lolinya dengan coklat. Lalu teburkan mesis. Serapan es loli sehat dan berkisi. Kamu gak mau serela atau buah? Gimana kalau kamu coba ini? Hah, untukku? Haha, keren. Ini memang serapannya yang terbaik. Ini enak banget, Ma. Punya aku. Kamu gila apa? Punya aku lebih keren. Punya aku. Enggak, punya aku. Punya aku. Punya aku, punya aku, punya aku. Hey guys, aku mau duduk dulu. Oke, lebih baik aku keluarin barangku dulu. Kalian masih berdebat. Lihat nih, yang ini lucu. Enggak lah, ini yang terbaik. Casingku datar banget. Oh, casing popit ini ngasih aku ide. Aku tinggal tuang cetnya dan casing ini. Isi setiap lubang popitnya dengan cat. Seperti ini. Gunakan warna berbeda untuk setiap sisi. Setelah semua selesai, masukkan ponselmu ke casing tersebut. Tunggu sampai catnya kering dan keluarkan dari casing. Wow, ini berhasil. Coba lihat ini. Wow, lihat warnanya. Aku mau juga dong. Ya, bikinin aku aja. Biar aku kerjain PR-mu. Aku bakal kerjain. Ma, mama. Hai. Aku datang. Oh, kamu gak apa-apa. Sakit, Ma. Lihat. Oh, sayang. Sebentar. Mama punya sesuatu. Kamu butuh sedikit kapas. Ini akan menghentikan lukanya. Ini dia. Makasih, Mama. Apapun untuk anak Mama. Itu permen. Baunya kayak coklat. Rasanya juga gitu. Jackpot. Satu mangkuk penuh. Astaga, ada yang datang. Hmm, aku gak liat apa-apa. Cuma barang-barang rumah. Pak beruang. Andy, kamu ngapain? Hati-hati bonekamu. Ah, aku jatuh. Ah. Ah, awas kepalamu. Ah, untung ada Mama. Aduh, nyaris aja. Mama punya ide. Spons gak sekedar membersihkan lho. Ini bisa jadi pendaratan yang empuk. Wow, luar biasa. Mau dicoba? Aku gak ngerasa apa-apa. Sempurna. Apa lagi? Wow, keren. Jemput, sayang. Kita udah terlambat. Aku senang belanja sama Mama. Iya, sayang. Oke, tunggu di sini ya. Mama mau masukin belanjaan. Eh, nih. Oh, kamu sembunyi. Itu gak boleh, sayang. Ayo. Tolong jangan jauh-jauh ya. Tetap di sini. Iya, Ma. Wah, ada apaan tuh? Oke. Wah, dimana dia? Ini? Kamu ngapain? Ini? Oh, hai, Ma. Ayo. Gak mau, Ma. Sebentar lagi, oke. Oke, tinggal beberapa barang lagi. Ini? Apa lagi sekarang? Aduh. Aku tahu. Kita butuh lingkaran. Letakkan tangan di atas. Dan jiplak dengan spidol. Lakukan perlahan. Hampir selesai. Bagus. Sekarang cat area di sekelilingnya. Aku pilih warna oranye terang. Tapi boleh warna apapun yang disuka ya. Dan selesai. Tempelkan ke mobil. Jangan khawatir. Ini gak permanen. Beres. Bagus. Enny. Yuk, sayang. Sentuh di sini ya. Wow. Ini luar biasa. Stempel tangan khusus untukku. Keren. Fiu. Jangan bergerak, oke. Masih bertahan. Bagus sekali, sayang. Hei. Hei. Sini, ompus. Aku akan menangkapmu, oke. Atau mungkin aku aja yang datang. Enny lagi ngapain di sana? Memeluk pohon. Enny. Kamu ngapain? Ah, mama. Kamu gak apa-apa, sayang. Jari ku sakit. Lihat. Tunggu. Bantuan segera datang. Mama punya lem. Taruh aja di atas serpihan. Dan setelah kering, kita kupas. Lihat. Itu bahkan gak sakit. Makasih. Kucingnya kemana? Tadi dia di atas pohon. Oh, dia berhasil turun. Aku tahu dia pintar. Semoga banyak yang datang ke kios limunku. Selebaran ini seharusnya berhasil. Ini hebat. Luar biasa. Kita tempel aja di sekeliling taman. Hei, gimana kalau di sini? Bagus, ma. Hei, apa yang terjadi? Dan di sini. Selesai. Oh, wow. Ma, lihat. Warna kesukaanku. Ah, baunya enak. Mau aku bawa pulang. Wow, hei, lihat. Wah, lihat ada yang warna putih. Ah, aku gak bisa ambil. Ngelangku. Ah, bersedakan kemana-mana. Yah. Mama, gelang kesayanganku. Apa yang terjadi? Gelang favoritku, ma. Lepas semua manik-maniknya. Gak apa-apa. Bisa mama perbaiki. Letakkan selotip di pergelangan tangan. Sekarang cari bunga favoritmu. Dan tempelkan langsung ke gelang. Wow, bagus. Yang ini cantik sekali. Yang ini juga. Mama, lihat. Cantik, kan? Semua bunga favoritku. Bagus, sayang. Makasih. Untung ada mama. Hampir selesai berkemas untuk ke pantai. Harus bawa ini. Dan keripik favoritmu nih. Dikit lagi. Udah, ban renang siap digunakan. Aku juga bisa bawa ini. Ini dia. Oke, oke. Kayaknya udah cukup. Ayo, bawa ini juga. Aha. Aku taruh sini ya. Dan ini juga. Harus punya kertas. Oke. Ini semua apa? Keperluan pantaiku. Mama sudah mengemas yang kita butuhkan. Ma! Yuk, kita pergi. Tapi, Ma. Barang-barangku gimana? Ini? Oh. Aku lihat apa? Kamu yakin? Oke, tunggu. Mama punya ide? Kamu pasti suka ini. Letakkan saja handuk di atas permukaan rata. Kemudian, lipat sisi ini. Lalu yang lainnya, sekarang yang ini. Barang-barang tambahan bisa masuk ke sini. Bahkan ini juga. Oke, sekarang lipat sisanya. Oke, Ma. Yap, bulung terus. Sekarang lihat. Semuanya masuk ke sini. Bagus. Semua aman. Tada! Kamu bisa membawanya. Oke. Yuk, kita berenang. Tamanya indah ya. Astaga! Keren! Oh, hai! Alva! Lihat! Aku tinggi banget. Turun sekarang juga. Enggak! Dia gak pernah nurut. Lihat, Alva! Pak pisang! Aku datang! Aduh, jariku ketusuk! Makanya jangan manjat-manjat. Tapi bukan ibu namanya kalau gak punya trik siap pakai. Gak ada pinset? Gak apa-apa. Tinggal tarik aja. Dapat! Udah kan? Mama kayak ibu perih. Makasih! Dah! Hei, Alva! Wah, apa rambutku bisa ikal kayak gitu? Cuma ada satu cara biar tahu. Hmm, satu, dua, tiga, empat. Yah, masih super lurus. Gulung aja deh sekaligus. Satu, dua, tiga, empat. Uh, oke. Diikat pakai karet aja. Ini harus berhasil. Mestinya kepang juga bisa. Semoga bisa nahan deh. Gak rapi sih. Tapi biar deh. Mustahil punya rambut indah kayak yang di majalah. Kok nangis, Eni? Pengen cantik kayak dia. Ya, aku gak ahli mengeriting. Tapi kurasa ada solusinya. Pertama, ini harus dirapiin dulu. Terus, pilin ke sana. Kemari. Oh, oh. Aduh, Pak. Hah? Aduh. Ntar nunggu lagi kok. Tunggu, aku tahu. Pertama, semprot seuntai rambut pakai air. Lalu gunakan gagang sisir kayak roll. Gulung terus sampai ke atas. Halo, ikal. Wah, siapa juga butuh catok panas. Gak rusak karena panas juga. Makasih, Pak. Untung aku dapet ide begitu. Legaknya. Yay, ini popit favoritku. Aku suka kupu-kupu. Ya ampun, dia seperti malaikat kecil. Hai, udah lama gak ketemu. Apa kabar? Jalan-jalan yuk. Yay, ayo jalan. Apa kita bisa jalan-jalan keliling dunia? Oh, lihat boneka. Ada kolam. Aku suka berenang. Wow, kamu haus. Kamu harus minum. Nih, gimana rasanya? Seger. Gawat. Anakku kemana? Oh, dia di sana. Aku gak nyangka dia udah segede gini sejak terakhir kali ketemu. Boneka, ini gak seru lagi. Oh, lihat itu. Ada bola di sana. Bolanya bagus juga. Aku suka. Warnanya merah, biru. Hei, kembali kesini bola. Berhenti. Aku pengen main sama kamu. Loh, bola. Pohon ini tinggi banget. Tinggi dan tinggi banget. Ini pohon terbaik yang pernah ada. Pohon, aku yakin bisa jatuhin kamu. Canda, deng. Aku terobsesi sama buku ini. Hah? Tunggu. Kemana dia pergi? Dimana dia? Gawat. Dia hilang. Dia gak ada di sekitar sini. Monekanya di sini. Padahal biasanya dibawa terus. Permisi. Kalian melihat seorang gadis kecil di sekitar sini? Ini fotonya. Dia imut banget. Kami gak melihat dia di sekitar sini. Kemana dia pergi ya? Halo? Iya, iya. Ya ampun. Makasih banyak. Oh, malah ikutku sayang. Mama nyari kamu kemana-mana. Hai, Mama. Oh, makasih banyak udah bawa dia kembali. Kok Anda tahu nomorku? Dia pake gelang itu. Aku cuma nelpon nomor di sana. Aku lupa pernah bikin gelang ini. Aku pake benang pancing dan manik-manik. Manik-manik hati biar cantik. Kemudian nomor teleponku juga. Terakhir namanya juga. Dan lebih banyak hati. Makasih banyak udah ngembalikan Annie kepada aku. Semoga harimu indah. Ayo dadah sama penyelamatmu, Annie. Hmm, belum sempurna. Ini lebih baik. Tinggal lantainya. Apa? Banyak banget rambutnya. Jiji bikin mual aja. Hmm, sausnya lezat. Hah? Kok bisa ada di sini? Nafsu makanku hilang. Ah. Ya ampun. Ini mustahil. Kok bisa ada rambut lagi? Kayak ada hewan yang lagi ganti bulu. Kapan berakhirnya ya? Asalnya dari atas ini. Kamar Annie. Aku nemu akar masalahnya. Drama rambut ini harus berakhir. Annie? Apa? Yang bener aja? Ternyata. Ternyata Annie pelaku kejahatan rambut di sekeliling rumah. Annie, rambutmu kemana-mana? Uh, lihat nih. Mama kenapa sih? Kamu yang kenapa? Diatur rambutmu. Rambut kan nyangkut disisir. Gimana cara bersihinya, Mak? Mama rasa ada jalan keluarnya. Itu sisir, kan? Kumpulin aja pake itu. Langsung lepaskan, sayang. Wah, ternyata bisa pake itu. Kamu gak lupa sesuatu? Ini mengubah hidupku. Karena aku mama super. Rom, rom. Rahu ini terbang di udara. Oh, banyak sekali belanjaannya. Berat. Taruh di atas meja dulu. Oh, ada kue. Aku suka kue. Aku mau makan sampe habis. Tunggu, kayaknya dipotong aja dikit. Tomat-tomat ini bener-bener segar. Sayang, kamu pisau. Kamu mau apa sama pisau itu? Tidak. Letakkan, nanti kena tangan. Stop. Mama bantuin. Uh. Hah? Suara apa tuh? Kasih ke mama. Kamu tau kan gak boleh pake pisau? Aku mau motong kue, jadi butuh pisau. Pisau berbahaya untuk kamu. Sini mama bikinin pisau kertas aja ya. Tinggal tambahkan pegangannya. Ini dia, sayang. Ini pisau yang bisa kamu pakai. Ya, pisau khusus buat aku. Sekarang aku bisa makan kue. Aku mau potong yang besar. Aku suka kue. Iya, mama ngerti. Sekarang mama bisa lanjut kerja. Nah, mana ya tadi tomat-tomatnya? Hmm, mantap banget kuenya. Enak. Aku mau lagi, dua potong lagi. Masukin semuanya ke mulutku. Enak banget. Oh, mama beli permen juga. Aku suka permen dan coklat. Fiu, akhirnya beres. Tunggu. Dia masih makan kue. Kue sama coklatnya kamu habisin semua. Permennya diopet dari mana? Ini pasti gak bener. Oh, mama aneh. Oh, gak nyangka dia habisin semuanya. Seloyang kue penuh. Enggak. Tapi aku mau, ma. Enggak. Kamu udah kebanyakan gula. Mama jahat. Mama paling jahat yang pernah ada. Sekarang aku harus bebersih lagi. Gak nyangka dia bisa ngumpetin coklat itu. Hmm, sebenarnya aku jadi dapet ide. Taruh coklat-coklat ini di mangkok. Aku mau melelehkan coklat ini di dalam microwave. Sebentar aja kok. Ini dia. Kayaknya udah. Jangan sampai gosong. Udah meleleh nih. Sekarang tuang ke dalam cetakan ini. Oh, lihat coklat leleh ini. Aromanya enak sekali. Fiuh, sudah. Semua coklat sudah masuk cetakan. Dan sekarang sudah keras lagi. Artinya bisa dikeluarkan dari cetakan nih. Potong-potong dulu brokolinya. Sedikit lagi. Selesai. Mama, lagi apa? Aku lapar mau cemilan. Oh, ini. Kamu bisa makan ini. Hah? Apa itu? Brokoli. Iyuh, ogah. Hmm, gak heran. Anak-anak mana suka brokoli mentah. Untung aku punya talenan baru ini. Karena aku bisa ngemil. Hmm, lezat. Aku mau nonton TV. Mana ya video favoritku? Hah? Acara apa nih? Aku belum pernah lihat. Wow, Tato. Tato itu keren banget. Spider-Man favoritku. Dia yang terbaik. Andai aku bisa jadi Spider-Man. Pasti aku jadi hebat. Hei, apa ini? Oh, Tato lagi. Aku mau Tato. Keren banget. Aku juga mau jadi keren. Fiuh, akhirnya beres semuanya. Hei, berhenti. Kamu mau kemana? Aku mau bikin Tato. Tunggu. Apa? Gak boleh. Oke. Bener-bener deh. Anak-anak ada aja idenya. Hmm, acara favoritku udah ada yang baru belum ya? Hei, Mah. Hai, sayang. Gimana? Oh, ya ampun. Kamu ngapain? Tanganmu penuh coretan. Ini Tato, Mah. Keren, kan? Tidak, tidak, tidak. Ini harus dibersihin. Untung spidol permanen ini belum kering. Tapi, Mah. Ini Tato aku. Aku yang bikin. Hilang deh semuanya. Gak adil. Maaf ya, sayang. Kamu belum boleh punya Tato. Tapi, mungkin Mama bisa bantu pakai bagian ujung pulpen buat bikin tanda. Nah, sekarang pakai pulpen ini buat bikin goresan. Ini bisa dibersihkan nanti. Sekarang, ganti pakai pulpen merah untuk nambahin warna. Hasilnya jadi lumayan bagus. Tambahin garis hitam di luarnya biar lebih mencolok. Terus, tambahkan desin di luarnya dengan pulpen hitam. Oke, bagus. Oh, iya. Kayaknya kita bisa pakai warna biru. Buat pola baru di pinggirannya. Pastikan semuanya sama rata ya. Isi garis ini sedikit lagi dan tambahkan beberapa lagi. Selesai. Gimana menurutmu? Wow, Tato beneran. Ini keren. Yeay, akulah yang paling keren. Makasih, Mah. Sama-sama, sayang. Hmm, yang ini harus berhasil. Tinggal bidik. Au, apa-apaan. Oh, esi. Harusnya kamu lihat ekspresi wajahmu. Saatnya tembakan lagi. Oh, tidak, tidak. Lihat serpihan kayu di jariku ini. Oh. Oke, tenang. Nah, coba kita lihat baik-baik serpihannya. Oke? Ya, emang betul serpihan kayu. Tapi aku butuh tanda-tanda vital dari kamu. Aku mau pakai stetoskop. Oke, coba lihat. Hmm, persis kayak dugaanku. Aku tahu pasti harus ngapain. Ini pas banget. Aku tahu. Ah, itu dia. Gak mau deket-deket sama itu. Hmm, oke. Kalau gitu pakai palu aja ya. Apa? Iya, kamu benar. Oke, sekop ya. Perawat sekolah macam apa kamu? Ini kan cuma serpihan kecil. Ya ampun, bener banget. Pasti ada yang bisa dipakai, nih. Oh, suntikan. Pasti bisa. Diam ya. Tidak. Ini dia. Isapannya akan nyabut serpihannya belin itu. Beres. Kamu siap beraktifitas. Wah, serpihannya hilang dan gak sakit. Betul. Masih ada titik yang sakit di jariku. Hah, apa? Kalian siap semua? Yuk, kita balas. Oh, apaan nih? Jangan-jangan portal rahasia ke dunia mistis. Cuma ada satu cara untuk tahu. Bukan, aku mesen atasan warna pink merona, bukan pink permen. Ini dia. Sedikit lagi. Pastiin. Ceret, jangan. Stop. Pasti seru banget. Kamu ngapain sih? Udah mama bilang jangan. Gak adil. Aku tahu ada portal rahasia di sana. Please, jangan nangis dong. Lihat mama punya apa. Kamu pasti suka. Oh, mau dong. Fiuh, hampir aja. Tutup botol ini mungkin berguna. Soalnya, ukurannya pas. Yuk, kita coba. Aku butuh beberapa minuman yogurt lagi. Pasang di stop kontak dan putar tutupnya. Jadi gak ada jari yang masuk. Dan sekarang aku bisa nyantai. Yap, aku pengen mesen atasan dengan warna biru muda, bukan biru laut. Nah, waktunya eksplorasi portal lagi. Hah? Kok gini? Meh, ngebosen, Min. Aku tahu pasti berhasil. Sekarang semua stop kontak harus kututup. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Waktunya tidur. Tapi aku belum ngantuk. Impin dah, sayang. Papa udah pergi. Aku belum mau tidur. Aku mau seru-seruan. Aku suka slime ini. Elastis dan squishy banget. Mau nyoba? Boneka? Silahkan. Makan semuanya. Oke, aku juga mau. Udah pagi ya? Oh, tidak apa yang terjadi. Lihat rambutmu. Penuh slime. Oh, jadi lengket gini. Kenapa nasibmu begini? Hah? Medicine, ada apa? Lihat bonekaku. Oh, kacau banget. Lihat, benar-benar nempel. Tunggu, ini slime ya? Ups, maksudku. Bisa jadi. Sini in. Di rumah ini gak boleh ada slime. Mari kita coba perbaiki rambutnya. Papa belum yakin harus ngapain. Ini gak bakal lepas. Tapi papa punya ide. Dia bakal jadi botak. Baru pisau cukurnya, pa. Tidak. Ini bakal segera berakhir. Dan pasti cocok untuknya. Ya ampun. Ini satisfying. Wow, kepalanya silau. Si, papa selesai. Dia cantik lagi, kan? Ini tampilan baru bonekamu. Papa ameh. Lihat tuh. Papa udah usaha. Papa bingung harus ngapain. Tunggu bentar. Papa punya ide bagus. Yuk, pakai benang ini. Aku butuh jarum untuk tahap selanjutnya. Rusuk ke bonekanya. Keluarin dari sisi lain. Cabut jarumnya. Sekarang lakukan hal yang sama pakai benang kuning. Kita tusuk di samping benang pertama. Lanjutin terus sampai rambut bonekanya lebat lagi. Kayak gini. Cakep, kan? Dia kayak punya rambut pelangi. Gimana menurutmu, Madison? Aku suka, Pak. Ini warna-warni. Makasih, Pak. Papa yang terbaik. Ya iyalah. Papa harus ganti gaya rambut jadi kayak bonek kamu. Kita tata cangkirnya. Lagi pesta, teh, nak. Imbutnya. Oke, mana teh koku? Ini baru diseduh. Kalian pasti suka. Aku punya banyak permen, nih. Tenang aja. Semua pasti dapet. Dan aku punya satu suguhan lagi. Sosis yang lezat. Bentar, cukup nggak? Kita ada tiga. Tapi sosisnya cuma satu. Mana cukup? Mana cukup? Mungkin sosisnya bisa kubagi tiga? Kamu pasti bisa. Tunjukin siapa jagoannya disini. Ah, nggak bisa dibagi. Ups, maaf, Pak. Kamu kenapa? Kami bertiga. Lihat. Oke, itu masalah besar. Satu, dua, tiga. Tapi cuma ada satu sosis. Yuk, cari ide. Papa punya solusinya. Lihat gadget kecil ini. Itu yang kita butuh. Halo, aku pesen satu, ya. Lihat, Madison. Ini bakal mirip sosisnya dengan cepat. Mari kita uji coba. Kita buka dan taruh sosis di wadahnya. Bila logam ini bakal motong sosismu jadi banyak kayak gini. Wow, gampang banget. Mereka bisa bikin apa lagi, ya? Wow, giliranku. Tunggu dulu, sayang. Biar Papa taruh di piringmu. Silakan. Makasih. Buka mulutmu. Aku bisa apa tanpamu? Teknologi itu menawan, ya. Selamat pesta teh, nak. Yuk, makan, boneka. Anjing pintar. Baca ini. Ada berita pencuri kucing. Hah? Aku bercanda. Oh, oke. Madison. Ada apa, Pak? Ajak anjingmu jalan-jalan. Boleh aja. Aku harus siap-siap. Oke, beres. Yuk, pergi. Tunggu. Jangan lupa kantong pupnya. Iuh, jorok. Nggak mau. Oke, Papa ikut deh. Mari cepat selesaikan. Ilang deh hari rebahanku. Seru banget, kan? Ada apa? Oh, iya. Kamu lagi, pup. Eh, kita juga pernah. Fiu, kamu makan apa sih? Giliranmu, nak. Papa yang pengen punya anjing. Eh, oke. Kenapa yang jorok-jorok selalu Papa? Papa ogah nyentuh itu, bau. Maaf, Papa nggak bisa. Asa ditinggal? Papa tahu. Papa bisa pakai jepit rambutmu. Kita ambil pupnya pakai ini. Lihat dan pelajari ya. Kita masukin ke kantong. Ambil kotorannya. Jadi nggak perlu disentuh. Sekarang kita balik kantongnya. Dan tugasku beres. Masukin ke tempat sampah. Gampang banget, kan? Silakan pakai jepit rambutmu. Yuk, pergi. Lihat, Papa bawa apa nih? Sayuran yang nikmat dan lezat. Dan seember ayam goreng. Pasti enak banget. Hmm, cium aroma rempahnya. Hah, ada apa? Kita perlu diskusi. Papa dapat ayam. Tapi aku dapat ini. Itu bukan aturan Papa. Nih, lihat tulisannya. Kamu lihat ayam goreng di sana? Ih, nyebelin. Hmm, aku tahu. Kita harus main game. Bentar, maksudmu? Oke, Papa suka tantangan. Kalau aku menang, kita tukar makanan ya. Boleh aja. Yuk, mulai. Krimnya siap. Kamu bakal nyesel. Iya, iya. Terserah. Oke, udah siap. Yuk, mulai. Ini seru banget. Tirasatku bagus. Fiu, aman. Kamu cuma hoki. giliran Papa sekarang. Yakin bakal aman. Tidak. Yes, aku menang. Wuhu. Gak adil. Kamu selalu ngomong gitu. Siniin ayamnya. Nah, gitu dong. Papa benar aroma rempahnya nikmat. Eih, bentar. Yuk, main lagi. Enggak, ah. Males. Paling enggak udah nyoba. Aku benci sayuran. Yuh. Enggak. Jangan. Wow. Madison, kamu jatuh dari kasur lagi. Kok gak kebangun sih? Ini dia. Untungnya aku nemu solusi yang tepat. Ini bakal ngejaga dia tetap di kasur. Dan gak ada lagi jatuh-jatuh. Hah? Kok bisa gitu? Selalu begini setiap malam. Tapi aku tahu harus ngapain. Taruh busa kolam di tepi kerangka kasurnya. Karena udah kupotom, busanya langsung masuk ke tempatnya. Pas Madison berbuli, busanya bakal jadi bumper. Dia gak bakal jatuh lagi. Untung aja aku berhasil. Sekarang waktunya pergi. Tiat, papa punya apa? Permain telur yang nikmat. Aku mau. Gak semudah itu. Mari taruh di bawah cangkir dan dipindah-pindah. Kamu harus nebak di mana permenmu berada. Bisa tebak? Ayo pilih. Duh, aku gak merhatiin. Menurut kalian di mana? Bisa tolong aku? Hmm, manis. Lihat remah cookies ini. Dapet. Siap ngemil? Astaga, jangan makanan kayak gitu. Apa? Yang bener aja. Uh, siapa yang mau brokoli? Buka mulutmu. Enggak. Uh, dasar pemilih. Oke sayang, tutup matamu. Ayo, tutup. Hah? Iya kan? Tutup dan buka. Nah, kamu cobain ya. Saatnya nyuapin pisang. Weh, aku gak mau makanan sehat lagi. Parenting sulit banget sih. Apa itu? Sari buah? Akhirnya semuanya membaik. Masukin stick es loli-nya. Masukin stick es loli-nya. Lalu bekuin di freezer. Sekarang tinggal ditunggu. Cukup. Saatnya dicobain. Lihat, mirip es krim nih. Tapi jauh lebih sehat. Aku jenius kan? Ehem, siapa yang mau es krim? Pak, mau dong? Oke, papa kasih dispensasi. Iya, iya. Ini. Tinggal ambil ini. Hmm, enak. Aku layak dapat nominasi ayah terbaik tahun ini. Uh, tempat ini makin kotor aja. Rasanya aku bersih-bersih terus belakangan ini. Ups, ada yang terlewat. Udah kinclong. Nah, gitu jaraknya. Mama butuh pijet kaki. Aku gak tahan lagi. Yuh. Ma, mama masak apa? Yah, gak ada sup. Aku lapar. Mama sampai lupa masak makan siang. Ntar dulu ya. Kerja lagi deh. Kerjaan ibu gak ada habisnya. Cukup. Aku bisa masak. Sejam ke depan panggil aku Koki ya. Uhuh, lihat ini. Mama jangan ngintip. Hmm, oke lah. Aku mau makanan ini jadi kejutan. Tunggu. Di sini ada coklat. Aku dapat ide bagus nih. Dua bahan favoritku. Yeay. Pertama rotinya. Lalu coklatnya. Sekarang emang bosenin. Tapi tunggu aja. Taruh banyak coklat di atas roti. Sekarang bagian serunya. Strawberry favoritku. Lalu tutup pake roti lagi. Seru banget kan? Dan ini bikinanku sendiri. Iya, iya. Tapi masih harus dipanasin. Sampai jumpa kawan. Keren. Apa udah leleh? Oke, Ma. Tara. Sandwich coklat. Bahkan ada stroberinya. Saatnya uji leleh. Oh, ini dia yang memasukkan. Hmm, enak. Iya kan? Mestinya kamu bikin makan siang tiap hari. Oke, boleh main di luar sekarang. Yipi, aku mukul duluan ya. Cangkir favoritku. Ayo main. Apa ada kerjaan penting, sayang? Papa selotip ini cukup kuat. Mungkin yang ini. Aku bosan. Papa bener-bener harus fokus nih. Bawa sini. Hitam gak mau. Merah jauh lebih oke. Menarik banget. Nah, lebih bagus kan? Aku main dulu ya. Aku rasa aku bisa betulin sendiri. Pak, jangan ada cangkir lagi, oke? Aku pengen main. Hah? Gak mau selotip lagi. Madison, kamu kenapa sih? Kak, uring-uringan banget. Aku tahu. Pasang selotip aja di karpet. Dengan begini bisa dilepas habis main. Nah. Apa? Apa? Tunggu, itu engklek ya. Wow, keren. Aku belum pernah main ini di dalam. Aku mau main. Main sana. Yes. Haa, loncat sekali lagi. Dan beres. Kamu pintar, sayang. Betulin cangkir. Ayo. Siap pergi ke sekolah. Selamat belajar, sayang. Tunggu. Ada yang kelupaan. Akhirnya mama pergi. Aku bisa ganti baju. Gak ada baju cupu lagi. Hah, ini baru oke. Aku bisa jadi diri sendiri. Aku suka warna lipstick ini. Lexi? Hah, mama. Aku bisa jelasin. Dasar kamu ini. Hah, telat nih. Tunggu. Jam berapa ini? Yuh, ini hari minggu. Aku bisa males-malesan. Hah, ini baru hidup. Kopi pagi emang paling nikmat. Waktunya beber, sih. Aku suka lagu ini. Suara apaan tuh? Lah, lah, lah. Bebersih di hari minggu. Waktu terbaik sepanjang minggu. Bebersih emang bikin puas. Tunggu, aku berhasil. Aku berhasil. Nah, jadi bisa bobok cantik nih. Aku lagi semangat. Hari yang sempurna buat bikin DIY. Hah, terima ini. Ini cara terbaik melepas penat. Hmm, gak bisa nih. Harus cari cara lain. Aha, dapet. Ini yang aku butuhin. Gak ada yang bisa ngelangin aku. Aku ini mesin bor. Oh, yeah. Aduh, please deh. Harus banget apa mama kayak gitu. Apa lagi, ya? Wuhu. Ruangan bersih-bersinar. Oke, semua beres. Kerja bagus. Yuh, aku keringetan. Waktunya istirahat. Akhirnya. Sekarang aku bisa siap-siap. Shh, tenang dan damai. Jangan bangun dulu ya. Siap. Beres. Ambil kunci. Pelan-pelan. Ups. Please, jangan bangun. Tidurnya nyenyak banget. Oke, aku pergi dulu. Dadah. Ahem. Mau kemana? Mah, ini cuma mimpi. Tapi kayaknya kamu lupa sesuatu. Tapi mah, belajar kan boring. Bentar lagi aku ngedate. Seru banget gak sih? Oh, dia udah dateng. Hai, sayang. Hei, ini buat kamu. Siapa ini? Ma. Coba mama lihat dulu. Hai. Selera fashionnya jelek. Ma, mama bikin aku malu. Tunggu. Tunggu. Kayak kenal bunga itu. Kamu ngerusak kebunku. Hah, keluar dari sini. Eh, oke. Tapi kita tetap ngedate kan? Ayo. Dama. Sebaiknya aku awasi mereka. Makasih bunganya. Ini cantik. Gak secantik kamu kok. Eh, itu mama kamu ya? Nah, gak mungkin. Penyamaranku berhasil. Mereka gak bakal tahu ini aku. Mereka ngapain tuh? Kamu cantik banget. Oh, manis banget sih. Apa? Apaan itu? Gak tahu, tapi sakit. Pura-pura mangkas pohon ini aja. Lihat daun ini. Berantakan. Tunggu. Sulit dipercaya. Aku suka bareng kamu. Jangan macem-macem ya. Mereka terlalu dekat. Siapa sih yang bersihin taman ini? Gimana sih? Ini momen yang pas. Oh, gak bisa. Hah? Ada sesuatu di pohon. Apaan sih itu? Daunnya rontok semua. Aku bisa lihat semuanya. Oh-oh. Eh. Ma. Yah, ini nyaman. Wow, lihat ini. Lexi, lihat mama punya apa. Apaan? Parti tema delapan puluhan. Enggak deh, ma. Ayo, ini pasti seru. Kita harus siap-siap. Eh, mama pakai apa tuh? Mama kece kok. Kamu tuh pakai apa? Itu bukan gaya delapan puluhan. Ini cute kok. Harus dibenerin ini. Ayo. Aku pusing, ma. Gimana sekarang? Nah, itu baru oke. Aku berasa aneh. Kamu luar biasa. Yaudah deh, kalau gitu. Wuhu. Ayo joget. Emang harus ya. Lihat gerakan mama. Itu gerakan apaan? Oh, yeah. Paling enggak mama seneng deh. Sini. Semangat dong. Eh, iya deh. Ini oke juga kok. Nah, gitu dong. Gimana kalau ini, ma? Aku seneng banget. Aku jagonya joget. Harusnya kamu ikut juga. Seru banget loh. Kita harus lebih sering nongkrong. Yah, ayo makan siang kapan-kapan. Aku kemarin lihat baju cakep. Tapi mama pasti enggak ngasih pinjem kartu kreditnya. Tunggu. Nanti aku telpon lagi ya. Apa itu? Kok ada itu di sana? Aku ngayal apa gimana? Ma? Ini enggak mungkin. Enggak bener nih. Aku benci nyetrika. Oke, kita mulai. Enggak susah-susah amat kok. Kayaknya baik-baik aja. Oke, satu udah. Kayaknya enggak habis-habis. Jangan kusut. Harus tahan. Lumayan bikin ngantuk nih. Gimana sih mama bisa enjoy? Ini bosenin. Bajunya banyak banget. Dikit lagi. Oke, kayaknya udah. Terakhir. Hah? Kayaknya udah aku lipat tadi. Sekarang gimana dong? Aku masih ada kegiatan lain. Tolong kirim dokumennya nanti malam ya. Tunggu. Ada apa ini? Hai ma. Aku nyetrika. Kayaknya segitu. Emang harus mama semuanya. Lihat ini. Mama cuma nyuruh kamu nyetrika. Linggir. Biar mama yang kerjain. Mana masih ada kerjaan? Oh, oke ya. Baik. Jangan. Tolong kirim sekarang. Oke, beres. Kayaknya udah semua. Aku butuh kopi. Kok bisa sih, ma? Keren banget sih. Wow. Ayo terbang, unicorn. Tapi aku gak punya parasut. Ada apa ini? Lexi, kamu udah bangun. Aha. Kamu gak bisa boongin mama. Mama tau trik kamu ya. Mama gak bisa diboongin. Psst. Lexi. Mama tau. Ini bisa buktiin kamu pura-pura tidur. Aduh. Waktunya ngeluarin senter andalan. Ma. Mama ngapain? Mama tau. Kenapa kamu belum tidur? Udah waktunya tidur ya. Tidur sekarang. Mama udah gila ya. Ma. Masih mama liatin ya, Lexi. Oh, aku butuh rumah sendiri. Bersambung, jam pelajaran ini lama banget. Udah kebelet buang air kecil nih. Siapa yang bisa jawab soal ini? Hey. Ya, kamu. Silahkan. Apa? Enggak. Aku mau ke toilet. Kok jadi gini sih? Eh, cepetan dijawab aja kali ya. Ibu kagum sama semangatmu. Aku gak ngerti nih cara jawabnya. Eh, jawab ngasal aja deh. Udah kebelet nih. Eh, gimana bu? Kerja bagus, Betty. Betty kenapa sih? Minggir, minggir. Awas. Hey. Maaf. Betty, aku udah nungguin kamu dari tadi. Sayangnya kamu harus nunggu lebih lama lagi. Seriusan nih, David. Kecantikanmu serupa mawar. Cuma segitu aja. Tunggu, udah dicatat tadi. Sudah kuduga. Mamaku yang bantu nulisin. Aku harus cabut nih. Bentar dulu. Kecantikanmu. Aku lagi buru-buru nih. Tapi catatanku masih panjang nih. Kecantikanmu. Romantis. Dadah. Yang penting dia naksir aku. Aku suka bersih-bersih. Lanjut. Situasinya mulai bikin aku kesel nih. Tuh, ngapain sih ibu ini? Jujur, dia jago ngedan sih. Oh, yeah. Goyang. Beres-beres. Oke, harus puter otak nih. Arah goyangannya sih bisa diprediksi ya. Go, 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 go. Ugh. Nggak banget nih. Oh, yeah. Aku kayak lagi mimpi buruk deh. Akhirnya. Lihat deh porselen putih cantik itu. Seriusan nih? Kenapa bisa gilis sih? Harus gimana dong? Nggak mungkin. Bisa sih. Dicoba dulu aja deh. Ih, jijik. Aku cuma butuh kantong sampahnya. Taruh di klosetnya. Sekarang tinggal menjawab panggilan alam. Ah, akhirnya. Oh, ya. Beneran lega. Tunggu bentar. Aku udah nungguin kamu lho. Ehm, canggung banget sih. Segernya habis mandi jadi relax deh. Ups, untung nggak ada orang di rumah. Kalau nggak, pasti malu banget. Hai, tenang. Aku nggak bakal bilang siapa-siapa kok. Kabur ah. Waktunya siap-siap. Oh tidak, kejadian lagi. Huh, nggak ada orang. Aman deh. Oh. Kayaknya lebih parah. Telepon aku ya, Gina. Halo. Jadi, kita lanjut lagi ya. Meetingnya direkam kan ya? Ehm. Pasti ada sesuatu yang bisa kulakuin. Mulai dengan melipat handuk kayak gini. Sekarang, giliran jarum dan benang beraksi. Jahit aja handuknya kayak gini. Kayak bikin kelim. Terus jahit sampai ujung handuk. Sekarang, aku butuh karet elastis dan peniti. Masukin ke kelim yang tadi kita buat. Lanjut terus sampai ke ujung satunya. Lalu, ambil jarum sama benang lagi. Jahit karetnya deh, biar nempel sama handuknya. Pastiin supaya kuat jahitannya. Terus potong sisa benangnya. Jangan lupa potong ujung karet yang ada penitinya. Kayak gini. Sekarang, ambil lem. Kasih lem dikit di ujung handuknya. Terus tempel velcro deh. Yuk dicobain dulu. Wah, berhasil. Aku bahkan bisa lompat-lompat. Nah, udah lebih baik kan? Hmm, aku suka selai coklat. Enak abis. Hah? Oh, kamu mau juga? Nih, makan. Tina, kamu lagi apa? Eh, hei ma. Udah waktunya tidur lho. Tapi belum ngantuk nih. Jangan ngebantah dong. Sana, bersihin wajahmu dulu. Hmm, mainan ini aneh juga. Ups, salahku sendiri sih. Mendingan aku ngecek Tina dulu. Cuci muka dulu deh. Biarpun gak terlalu kotor. Hihihi, lihat deh coklatnya. Tina. Plak. Ayolah, kamu harus berbersih dulu. Kita mulai dengan gosok gigi. Hmm, oke, boleh aja. Gak susah kok. Dikit lagi. Eh, banyak amat. Rasa mintnya bakal berasa. Yang penting dia gosok gigi. Bentar deh. Wihihi. Tina, stop. Keren banget. Lihat deh hodolnya. Seru banget. Tih, rasa ini. Tih, tih. Aku suka gosok gigi. Stop, jangan gitu dong. Kenapa kamu ngeliatin mama kayak gitu? Turunin hodolnya. Jangan. Tidak. Harus menghindar nih. Jangan dong, Ma. Gak bakalan kena. Oh, oh. Duh, kena. Itu. Mungkin salahku, Ma. Lanjut sikat gigi ya. Nah, gitu dong. Hmm, jadi dapet ide nih. Mungkin bener lucu ini bakal berguna. Apaan tuh? Taruh di sini aja deh. Terus, taruh pasta gigi di atasnya. Lihat nih. Gak ngerti deh. Masukin sikat gigi ke mulutnya. Dan hodolnya bakal keluar tanpa berlebihan. Lihat, gampang kan? Wah, kayak lagi hidup di masa depan. Cobain. Ah. Gitu dong. Berhasil. Bagus. Lihat, Ma. Aku berhasil. Itu baru anak Mama. Ah, aku benci macet. Ayo dong, jalan. Ini parah banget sih. Jalan dong. Udah gitu panas lagi. Untung aku sedia air. Minum dulu ah. Kapan jalannya sih ini? Kayaknya aku udah terjebak macet berjam-jam. Bosan parah. Dan airku pun habis. Jalan dong. Kamu bisa nyetir gak sih? Orang-orang ini kenapa sih? Tunggu. Mungkin aku seharusnya gak kebanyakan minum. Duh, ada masalah nih. Buruan dong. Kenapa harus begini sih? Tunggu dulu. Mungkin botolnya bisa berguna. Aku cuma butuh celana dalam ini. Dan botol air ukuran kecil. Potong bagian atas botolnya kayak gini. Tinggal bikin lubang ditutupnya. Nah, segini cukup lah. Tinggal masukin selang karet kayak gini. Terus bikin lubang di celana dalam tadi. Masukin selang melewati lubangnya. Bagian botolnya di bagian dalam sini. Terus tutupnya dibiarkan keluar seperti ini. Jadi mobilku tetap bersih deh. Ah, lega. Kenapa gak kepikiran dari dulu sih? Bakalanku pake kemana-mana nih. Dan aman. Gak ada yang tau. Tambah lagi kopinya. Mau dong. Dingin nih. Nih, biar badanmu hangat. Uh, gak sabar mau minum kopi juga. Aku butuh yang hangat-hangat. Hmm, enak. Oh, ya. Minum kopi sebanyak ini? Siapa takut? Lanjut lagi. Siapa peduli. Yang penting enak dan hangat. Aku bisa minum kopi ini seharian. Untung kita punya banyak mug ya. Aku gak mau nyuci mugnya lho. Aku udah ngerasa enakan nih. Tapi kayaknya aku mau pipis. Bentar ya. Silahkan. Mungkin mug yang terakhir kegedean. Ayolah. Ah! Ya ampun. Ada apa sih? Betty, kamu gak apa-apa. Dudukan toiletnya. Dingin kayak es. Ah, masalah kecil. Cuma perlu dihangatkan dikit. Eh, seriusan nih. Mungkin pake ini kali ya. Oke. Pake ini pasti cepet. Kamu pasti mikir kamu cerdas ya? Iya dong. Tapi aku punya ini. Pake ini biar hangat dan nyaman. Gimana? Ide ku oke kan? Eh, Tina? Apa? Cuma ada satu masalah kecil sih. Ngapain dipikirin sih? Aku kan udah usaha. Terus sekarang gimana? Tunggu. Aku dapet ide nih. Tahan dulu. Kok kamu bisa gitu? Hah? Aku butuh legging itu. Masalahku lebih penting. Pasang leggingnya di dudukan toilet. Terus bikin lubang deh. Gimana menurutmu? Dicoba aja kali ya? Cepetan. Kita emang sahabatan sih. Tapi please deh. Uh, hangat dan nyaman. Beneran ide brilian. Nah, sampai di mana tadi? Tuangin kopinya. Hmm, enak banget. Cheers. Sekarang malah aku yang pengen pipis. Udah kebelet nih. Kamu bakalan berterima kasih sama aku nanti. Oh, ngantuk banget. Tapi kalau alam memanggil. Hah? Lampunya kenapa sih? Ah, kumat lagi lampunya. Pipis gelap-gelapan aja deh. Ku beresin besok pagi ya. Udah deket nih. Aw, sakit. Aw, sakit. Aw, kepala aku. Ngeselin banget sih ini. Klosetnya ada di sekitar sini kan ya? Tunggu, ketemu. Ya ampun. Ya ampun. Jorok. Oh, ngantuk banget nih. Mungkin besok-besok aku harus pakai diaper. Lampunya mati lagi. Tenang, aku punya benda yang satu ini. Benda ini bakal menyelesaikan masalahku. Tinggal taruh di bawah dudukan toilet. Terus nyalain deh. Wah, cahayanya terang ya. Bahkan bisa berubah warna. Keren kan? Ini beneran yang aku butuhin di kalam malam gelap. Hah. Aku siap. Ayo. Ini dia. Pukul sekuat mungkin. Wow, aku bisa, Pak. Tentu saja, nak. Sekarang, ayo latihan backhand. Wow. Maaf, nak. Pak, pukulanmu tadi jauh banget. Ah, ya ampun. Lanjut. Yang bener aja. Wow, teknologi emang hebat. Piknik anak dan papa. Ada yang bisa ngalahin. Kamu gambar dulu ya, biar papa beresin. Dan aku mau manjain diri dengan irisan timun ini. Hmm, renyah. Seru banget, Pak. Ini hari terbaikku. Au, aku digigit. Rasain. Oh, gatel banget nyamuknya belin. Oh, gawat nih. Pergi aja, ah. Hmm, timun ini enak banget. Aku senang di sini. Makanan enak, cuaca indah, dan waktu bersamaan aku. Lari, Pak. Fiu, udah pergi. Akhirnya. Enggak. Gak mungkin. Tidak. Dimincir papa. Jangan macem-macem ya. Aku harus melakukan sesuatu. Aku orang yang beruntung. Uf, ada nyamuk. Gede banget. Papa ku selamatin. Nyamuk ya. Makasih. Tunggu bentar. Aku tahu harus ngapain. Kita bisa pakai ini. Papa sampai lupa. Ini dia solusinya. Ini tenda gelamuk. Wow, keren banget. Ayo masuk, Pak. Wow, luas banget. Bagian terbaiknya nyamuk gak bisa masuk. Nana. Benar sekali, sayang. Bentar. Papa belum masuk tenda. Oh, oh. Ah, Betty. Ah, kita akhirnya pindah ke rumah baru. Lanjutin terus, nak. Kita cuma perlu ngebuang koran ini. Oke, kita siap ngecat. Oh, papa suka warna ini. Oh, kayaknya seru. Aku juga mau ngecat. Siapa tahu aku mungkin seriman berbakat. Aku mau gambar matahari. Wow, luar biasa, nak. Oke, papa mau gantung lukisan. Kita pasang dulu paku ini. Awas jarimu. Ide bagus, Pak. Jadi, tinggal bikin lubang di dinding. Kayaknya gampang. Oh, oh. Pak, aku lapar. Aku butuh makanan. Aku gak bisa kerja kalau lapar. Pak, dengerin perutku. Aku butuh makan. Oke, oke. Gak masalah, sayang. Silahkan duduk sini. Kita layak makan enak. Pasti kamu lapar banget, ya? Oh, kayaknya emang. Ups, ayo coba lagi. Oke, coba lagi. Papa, susah banget. Ada apa, Betty? Mungkin ada yang bisa membantumu. Hmm, sulit juga ya. Tunggu bentar. Hmm, mungkin ini bisa. Kayaknya bisa sih. Wajib dicoba, nih. Kenapa bisa gitu, ya? Tapi ini bagus. Papa ngapain? Pakai ini sebagai nampan. Wow, luar biasa. Sekarang aku bisa makan. Enak banget. Makasih, Pak. Itulah tugas Papa. Tunggu. Suaranya gawat. Bawa piringmu. Papa lebih butuh ini. Hah? Oh, Papa mau pupuk. Benar, nak. Ah, ini pasti gede banget. Ah, leganya. Ambil tisu. Jangan sampai yang waktu itu keulang. Iyuh. Oke, cukup. Oh, hai, Papa. Dia kelihatan bahagia. Iyuh. Mau apa, nih? Mataku sampai berair. Bau banget. Aku bakal muntah. Betty lupa nyiram lagi. Heuh. Aku harus ngajarin dia. Hmm. Buku ini bagus juga. Pengen baca terus. Hai, Pak. Aku habis dari taman bareng guritaku. Semoga kamu bersenang-senang, ya. Bentar. Itu. Tisu toilet. Benar. Anak zaman now. Kalian bisa apa? Tunggu. Bau itu. Kembali. Oh, kenapa orang sekecil dia bisa bikin bau separa ini? Keren, kan? Udah dulu aku mau lanjut gambar. Hmm, stiker itu ngasih aku ide. Aku perlu belanja, nih. Mari kita lihat. Ini yang kucari. Oh, kok kamu bisa masuk sini? Tapi ini baru pengiriman ekspres. Ini dia solusinya. Tempel di bagian dalam mangkuk toilet. Lalu pas disiram, gambar ini muncul. Ini sulap, ya? Wow, aku boleh coba. Silakan. Ah, ayo. Udah keluar. Sekarang siram toiletnya. Wow, aku berhasil. Stikernya muncul. Wow. Andai aku kepikiran ini dari dulu. Dadah, papa pergi dulu. Silakan lanjut. Hah, udara segar. Dengar, anak-anak. Ini penting. Ini bakal masuk ujian. Lah, ujian? Ingat, catat ini. Dan ngomong kalau bapak terlalu cepat. Ini rumit. Bapak aja bingung. Jadi, siapa yang mau jawab? Kalian ngapain? Bisa kayak gini, gak? Tapi, pati-patika itu seru. Baby, ayo jawab gini. Aku? Ma'adil? Ayo ke depan. Kamu pasti bisa. Aku gak janji, ya. Aku gak bisa kalau dilihatin. Gampang tahu. Ini jawabannya. Percaya aja, aku pinter. Sip. Makasih. Aku bisa apa tanpa bestiku? Kelinci. Apa? Pantas rambutku beruban. Kamu perlu belajar lebih banyak, nak. Tapi, aku udah usaha. Terus, Pak Guru bilang aku salah. Semua karena jerat, dia yang ngasih jawaban. Abis itu, aku menangis. Aku malu banget. Tenang, nak. Matematika emang sulit. Papa juga bonci. Kebetulan, kantong kacang ini ada di sini. Mungkin ini pertanda. Aku tahu harus ngapain. Pertama, aku butuh kantong kedap kosong. Ambil spidol untuk menggambar. Mulai dengan gambar lingkaran. Lalu, kasih angka dan kelopak bunga. Gambar lebih banyak bunga dan angka. Selanjutnya, aku butuh gel rambut. Tuang ke dalam kantong. Sekarang, giliran kacangnya. Kita cat merah dan tunggu sampai kering. Tambahin cat hitam di satu ujungnya. Bikin mirip kepik, ya. Lakukan hal yang sama dengan kacang lainnya. Sekarang, kita masukin ke kantong. Gel ini bikin kacangnya meluncur lebih mudah. Taruh secara acak di kantong. Ini bakal membantu masalah matematikamu. Wow, keren banget. Ini yang aku butuh, Pak. Oke, kayaknya aku siap. Ayo coba lagi. Aku tahu. Pindahin kepiknya ke angka di bunga. Pindahin ini ke bunga yang berikutnya. Dan dia butuh taman. Jawabannya dua. Apa? Beti? Serius? Ayo maju. Semoga beruntung. Aku nggak butuh keberuntungan. Cuma kepiku. Wow, bapak terkesan. Terus belajar dengan baik. Ah, makasih. Fiu.